diskusi online pdf-series dan sebelum kita mulai diskusi mohon mikrofon dalam keadaan mute, mohon dibantu Pak Talo silahkan Bu Eka bisa unmute sedikit baik, terima kasih baik, mohon izin Pak Gunjana Pak Jumanto, acara akan saya mulai bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat narasumber kita Bapak Dr. R. Gunjana Rahardi dari Universitas Sanatadharma Yogyakarta yang terhormat sesepu pdf Dr. Jumanto yang kami hormati sahabat, sejawat, kolega dan teman dari Pragmatic Discussion Forum yang berasal dari seluruh banyak ya, banyak perguruan tinggi di Indonesia dengan konsentrasi keilmuan pragmatik dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa bawasannya pada hari ini Sabtu 13 Februari 2021 kita masih diberikan kesehatan yang prima untuk mengikuti pdf series season 7 yang ini lumayan sudah cukup lama kita sedikit vakum karena terakhir pdf 6 itu tahun lalu jadi sudah hampir berapa bulan ya Pak Faisal ya sampai saat ini walaupun masih dalam keadaan endemik tetapi masih diberikan kesehatan yang prima dan masih bisa bertatap muka secara maya bisa menyapa Bapak Ibu walaupun kita berjauhan sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan bergabung kembali pada diskusi online pdf series 7 yang kali ini mengangkat tema virtual external context in cyber pragmatik dan mari kita awali acara ini dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim baik sebelum kita berdiskusi bersama pakar yakni Dr. Ergunjana Rahardi kami persilahkan kepada sesepuh kita biasa menyebutnya sesepuh ya sesepuh bukan berarti sepuh Pak Jo ya kepada sesepuh pdf yakni Bapak Dr. Jumanto kepada beliau saya persilahkan waduh saya jadi sepuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Salam pragmatik ya sehat wafiat ya Bapak Ibu sekalian utamanya Pak penggagas pdf Pak Faizal terus Jumanto yang luar biasa kemudian Mameka ini jadi selebrity tetap sebagai MC sebagai moderator dan yang kami hormati kami banggai Dr. Ergunjana Rahardi yang pagi ini berkenan menjadi pembicara tunggal dalam pdf seri sini ya pdf ini sudah kita lakukan ini seri ketujuh ya ini mungkin apa namanya untuk yang baru gabung selamat datang pagi tempat ini sehingga kita bisa berbagi saling berbagi dan saling melengkapi begitu wah ini rasanya kok terlalu tinggi saya sedang sesepuh tapi enggak apa-apa sudah hampir punya cucu insya Allah jadi mohon maaf mewakili teman-teman kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya terima kasih atas kegembiraannya bergabung dalam forum ini sebagai sedikit prakata mungkin kita harus menyadari bahwa dunia pragmatik ini sangat luas apa-apa yang kita pelajari ke depan ini juga tantangan bagi kita semua sebagai yang menggeluti pragmatik kita kadang ketinggalan utamanya kalau kita berkitar pada jurnal of pragmatik itu warnosinya berkembang luar biasa dari kesantunan government yang kemudian melahirkan teori kesantunan kemudian juga ada grass yang kemudian banyak ditolak dan sebagainya wacana dunia pragmatik itu memang berkembang ada teori kesantunan ada teori ketidak kesantunan kemudian berkembang lagi adalah teori kesantunan yang berbicak pada interaksi ini harus kita sikapi dengan bijaksana sehingga kita apa yang bisa update jadi ada self-face ada other face bahkan ada our face bahkan ada face constituting theory dari Arundal yang harus kita sikapi juga dan itu luar biasa makanya ini kita mempertemukan para faktor ahli pragmatik ini biar kita wawasannya sama wawasannya berkembang dan saling tadi saya sampelkan saling melengkapi dan saling mengisi sekali lagi ucapkan terima kasih dan selamat datang pada para peserta di PDF ini dan selamat apa namanya datang juga pada Bapak Dr. Gunjanara Hadi dan ucapkan kami ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih maturun 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 atas berkenan untuk membagi ilmunya di forum kami ini mohon maaf atas sambutan saya yang tidak saya siapkan dengan baik dan apa adanya mengalir dalam benak maturun atas kesempatannya pada moderator dan Bapak Ijal terima kasih terima kasih Pak Jumanto Pak Jumanto selaku sesepuh di PDF grup ini juga memang luar biasa untuk saya sebagai wadah belajar namun ternyata saya selalu diberikan kehormatan menjadi MC atau moderator ini Pak Faisal jadi awalnya Pak Gunjanaya ini saya ditembak begitu ya eh gak taunya Pak Jumanto meminta saya untuk tetap menemani para pakar untuk bisa berdiskusi begitu ya baik sekali lagi terima kasih Pak Jumanto baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia acara diskusi kita kali ini santai saja ya Pak Gunjanaya kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit ke depan kita akan bersama-sama berdiskusi bersama narasumber namun sebelum saya persilahkan kepada Bapak Gunjanaya saya akan membacakan CV beliau Dr. Ergunjana Rahardi was born in Yogyakarta on October 13 1966 he served as the head of master program in the Indonesian language education faculty of teacher training and education Sanatadharma University Yogyakarta Indonesia besides he also currently the head of language and art department faculty of teachers training and education Sanatadharma University and he graduated from doctorate program of Gajah Mada University Yogyakarta in linguistik in 1999 and some of his linguistic textbooks and scientific papers published in the national and international journal are listed below ini banyak sekali saya coba bacakan beberapa saja mohon izin Pak Gunjana kalau dibacakan semua nanti waktunya habis sama saya mohon izin ini saya banyak banyak tertarik banyak topik-topik yang menarik diantaranya building critical awareness of coronavirus related news cyber pragmatic study of COVID-19 hoaxes on social media karena memang jamannya sekarang sedang COVID tentunya pasti banyak hoax-hoax yang muncul di social media lalu ada COVID-19 hoaxes in virtual media perlocutionary effects in cyber pragmatic perspective ada depicting pragmatic meanings of COVID-19 hoaxes in social media cyber pragmatic perspective lalu ada juga COVID-19 hoax location in Instagram in the perspective of cyber pragmatic lalu ada tridicity of pragmatic context on impolite artrances a culture specific perspective and then context in perspective of cyber pragmatic virtual external context in cyber pragmatics COVID-19 hoax perlocution in cyber perspective pragmatic meanings of Japanese patik marker sampun ya ini nanti kita juga berbicara tentang bahasa Jawa mungkin Bapak bisa mengulas lalu banyak sekali ada sekitar lebih dari 30 artikel lebih dari 30 artikel dan ini konten yang sangat menarik karena Pak Gunjana ini fokus kepada cyber pragmatik sesuai dengan tema kita virtual external context cyber pragmatik lalu saya melihat ada juga judul-judul artikel yang berbahasa Indonesia juga mengenai cyber pragmatik diantaranya ada pragmatik kefatisan berbahasa sebagai fenomena pragmatik baru dalam perspektif sosio-kultural dan situasional ya ini mungkin agak berbeda dengan cyber pragmatik lalu juga ada impoliteness maaf on impoliteness beliau ini menulis dari 2013 sampai 2015 lalu 2016 sampai 2018 2019 sampai 2021 fokusnya on impoliteness in Indonesian language patik communication sorry patik communion in Indonesian language conventional and virtual context in pragmatik and cyber pragmatik with the grants given by Sanata Dharma University United Board for Christian Higher Education in Hong Kong Office and New York Office USA and the Directorate of Research and Community Service Ministry of Research Technology and Higher Education the Republic of Indonesia wow luar biasa saya membacanya sangat takjub dan rasanya hari ini saya terutama mungkin Bapak Ibu semua sudah tidak sabar ingin berdiskusi dan menanti topik yang berkaitan dengan cyber pragmatik yang akan diberikan oleh Dr. Gunjana Bapak Ibu stay tune terus jangan lewatkan sesi ini hanya 1 jam 30 menit sayang kalau dilewatkan karena kita akan menuju ke cyber pragmatik baik Dr. Dr. is yours silakan Pak terima kasih Ibu Ika ya Ibu Ika betul ya ya Pak ya terima kasih Ibu Ika sebagai moderator untuk diskusi pada pagi ini ya saya sangat berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan pada pagi ini bisa dihadirkan di forum maya oleh teman-teman ya Mas Faisal terutama Mas Sumanto dan sebagainya sehingga pada pagi ini saya bisa berbicara ya saya menyampaikan rasa hormat kepada teman-teman semua terutama disini ada Prof. Fudo ini suhu saya betul karena saya lahir sebagai dokter karena beliau juga kemudian ada Prof. yang lain ada Prof. Sosio dan sebagainya disini hadir dan dekan-dekan yang sekarang sudah dokter ini ada Bu Yuli Widiana kemarin usian dengan saya di UNS selamat datang juga ada beberapa yang lain sekarang baru menyusun disertasi saya kira selamat pagi semuanya izinkan saya men-share screen saya dulu sambil kita omong-omong biar kita nanti lebih terarah apakah apakah sudah kelihatan ya PPT saya ini sambung kelihatan share screen baik oke ini tema saya kemarin yang saya tawarkan kepada Mas Waisal dan Panitia ya external virtual context in cyber pragmatics ya saya ingin berbicara mengenai konteks eksternal virtual ya dalam cyber pragmatics tentu pada pagi ini saya tidak apa ya tidak bermaksud untuk menggurui ya kepada teman-teman semua apalagi pada senior-senior saya pada susu saya ya ada Prof. Putu ada Prof. Jumanto dan sebagainya saya sama sekali tidak bermaksud menggurui saya ingin sharing saja apa yang menjadi pemikiran saya ya tentang cyber pragmatics dan konteks itu ya maka saya pernah menuangkan itu dalam berbagai tulisan ya tadi yang disampaikan Bu Ika saya kira tulisan-tulisan konkret saya yang ada di jurnal-jurnal nasional maupun internasional kalau ada beberapa buku juga mengenai hal itu jadi pemikiran yang saya tuangkan dalam bentuk karya ilmiah atau buku dan artikel jurnal ya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membiasakan kita memang harus ketol dalam berbicara seperti sekarang ini berdiskusi dan sebagainya tetapi kita juga harus ketol untuk menulis ya supaya apa supaya yang kita pikirkan itu bisa diakses oleh orang yang jumlahnya banyak bahkan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya dengan begitu di pengantarnya ya bahwa pragmatik itu demikian luas ya kita ini sebenarnya orang-orang yang berani masuk pada hutan ya hutan pragmatik itu luar biasa ya luasnya luar biasa apalagi sekarang telah ada sentuhan dengan teknologi ya budaya berkaitan dengan teknologi itu pragmatik seakan-akan semakin meluas lagi ya shoring semakin membahana begitu ya nah dalam badai itu juga banyak persoalan-persoalan banyak fenomena-fenomena yang tidak terjawab ya jadi bedoman-bedoman buku-buku prinsip-prinsip yang beranggali sudah kita pahami dari dulu tentang ya tadi Pak cuma dibicara mengenai Grice tentang Malich dan sebagainya ya berangkali ya perlu diperbarui ya di reinterpretasi oleh kita-kita sebagai para pegulat pragmatik ini ya sekalipun kita ini berada di Indonesia ya tidak berarti bahwa kita akan mengikor terus ya pada pandangan-pandangan pakar barat ya kita harus berani untuk menemukan prinsip-prinsip ya dan sebagainya berdasarkan data yang ada di tempat kita ya saya kira tantangannya di situ sehingga pragmatik tidak stagnan ya tidak begitu-begitu saja ya orang Jawa sukanya mengatakan mengunyah-ngunyah saja ya barang-barang yang sudah lama ya kita tidak berani menatap yang baru saya kira ini penting untuk segera kita gelurakan bersama-sama dan saya kira forum ini forum pragmatik yang di inisiasi oleh Mas Faisal dan Mas Jumanto ini luar biasa ya saya masih ingat ketika saya dulu mau bicara di Prasasti di UNS sekitar enam tahun yang lalu kelihatannya sebelum saya bicara saya masuk di ruangnya Prof. Jatmiko ya kemudian di sana ada Prof. Harun dari UMS ya lalu ngomong-ngomong yuk kita membuat forum ya pragmatik ya supaya kita nanti bisa berkembang menjadi forum yang besar dalam dunia pragmatik gitu ya ternyata tidak jalan hanya ngomong saja ketika itu bertiga ya ngobrol selama ya senyum-senyum dan sebagainya eh yang lahir kemudian ternyata baru nih Mas Faisal dan Mas Jumanto dan kawan-kawan ya saya profisiat ya pada Anda semua kami orang-orang tua yang dulu kurang cepat mungkin merespon tantangan zaman ya yang bisa merespon cepat ternyata Mas Jumanto Mas Faisal dan kawan-kawan profisiat selamat dan saya bersyukur diundang di sini ya saya baru diundang kemudian disuruh bicara oleh Mas Faisal ya mungkin mau dites ya Mas Faisal ya ya saya sangat bersyukur dengan itu dan marilah kita semangatnya saling membangkitkan tadi Mas Jumanto sudah mengatakan kita membangkitkan semua supaya pragmatik betul-betul berkembang di Indonesia atau di tempat kita ya saya kira itu sebagai sekadar introduksi lalu saya masuk pada PPT saya ini judul yang tadi saya sampaikan External Virtual Context in Cyber Pragmatics Cyber Pragmatics ini sendiri itu sudah berada sudah dilahirkan sejak tahun 2001 sebenarnya dari malam dan kembang-kembang saya sudah baca-baca referensi dari Francisco dari Miriam dari Miriam Alhoher dari macam-an ternyata itu lahir pertama itu tahun 2001 ya itu di tahun 2001 ternyata jadi saya lulus dokter tahun 1999 pimpinan Pak Kudu saya dulu sebagai masalahnya Pak Kudu belum lahir itu yang namanya Cyber Pragmatics ya nah di dunia luar sudah banyak berkembang tetapi di tempat kita kelihatannya masih perlu dikelorakan lah mudah-mudahan tampilan saya ini nanti ada yang mengembangkan lagi ya sehingga nanti bisa lebih besar ya respon terhadap Cyber Pragmatics yang sudah lahir tahun 2001 di luar ya kita selalu begitu ya belakangan hadir ya masih suka menganalisis bahan-bahan tentang Cyber sebenarnya tapi perspektifnya masih menggunakan Pragmatics konvensional ya bagaimana ini bisa kita diskusikan nanti ada para Suhu juga ini ada para Pak Jumanto ada Prof. Kudu dan sebagainya ya nanti bisa terbicara ini rencana saya untuk presentasi pada pagi ini di presentation organization saya saya sampaikan begitu baru saja saya memberikan yang pertama introductory remarks saya kira sudah selesai saya berpanjang-panjang lalu yang kedua nanti kita akan diskusi yang pertama saya akan sedikit menyinggung mengenai interviving relationship antara language society culture and technology teknologi memang bagian dari culture tapi karena ini yang mau kita ponjolkan ya mari dipisahkan secara tidak apa-apa jadi ada language society culture and technology ini berhubungan secara interviving ya bertali-temali sangat erat seperti tenunan saja gitu ya lalu yang berikutnya saya sedikit mengulang saya kira sudah tahu semua ini para pakar pragmatik tentang beda antara semantic and pragmatic studies sekedar mengingatkan saja sebagai intro yang saya tahu ya nggak apa-apa yang belum begitu mengenal supaya lebih mengenal dan lebih mendalami lalu yang ketiga saya akan bicara mengenai cyber pragmatics as one possible perspective of study tadi yang saya sampaikan di awal saya kena masuk di sini ini memang hanya merupakan salah satu perspektif saja karena pragmatik bermacam-macam ya ada yang pragmatik umum general ada yang pragmatik culture spesifik ada yang sistemik ada yang lain-lain termasuk cyber pragmatik as one possible perspective of study yang masih kita bangkitkan dan perlu kita gelurakan datanya melimpah di sekitar kita di sekitar kita tetapi analisis masih terlalu sedikit dan banyak masih menggunakan prinsip-prinsip yang berikutnya adalah defining context in pragmatics jadi Pak Kun saya sudah berusaha untuk menghasilkan karya berbentuk buku tentang konteks itu saya membagi cyber pragmatik konteks itu ada empat dan nanti bisa dikritisi dan bisa didiskusikan inilah pentingnya kita bertemu di sini temuan-temuan dari seseorang itu bisa dikritisi bisa dikembangkan lebih lanjut bisa dikaji ulang tetapi kasih ulangnya itu bentuknya karya juga jadi menjadi ilmiah jadi kalau orang berkomentar itu biasakan bukan berkomentar oral saja lisan saja kemudian jawabannya mantah ini tetapi lebih baik menyajikannya dalam bentuk karya baru sehingga ada semacam dinamika keilmuan kita tahu dari sejarah linguistik di dunia ini hadir karena saling memotong paradigma ini dipotong oleh paradigma ini dipotong oleh paradigma ini sehingga menjadi ilmu yang berkembang dan sekarang bisa menghidupi kita semua kita semua ini kan hidup dari pragmatik dan dari linguistik kan sebenarnya siapa bilang pragmatik dan linguistik itu ilmu kering siapa bilang itu ilmu yang sangat basah semua meyakini hidup dari bahasa kita kaya dari bahasa kita punya uang dari bahasa kita punya rumah dari bahasa juga mobil dari bahasa juga tapi punya istri bukan dari bahasa oke kemudian saya akan bicara mengenai landscape sedikit linguistik landscape kalau ada kompleksitas of pragmatic landscape and informatif richness in cyber pragmatik jadi landscape landscape bukan hanya pada linguistik kita tahu ada landscape atau linguistic landscape kita tahu juga ada pragmatic landscape berubah dari zaman dulu sampai dengan sekarang ini berubah maka konteks pun juga berubah saya mengatakan konteks yang dulu saya menyebut sebagai conventional external context konteks yang konvensional yang dulu diniasi oleh beberapa pakar kalau kita menginklusikan teknologi pengaruh teknologi sehingga menjadi virtual virtual external context teori memang belum banyak tetapi marilah kita lahirkan teori yang baru supaya kita bisa berkembang berikutnya saya akan menampilkan relationship possibilities of physical identities and virtual identities in cyber pragmatik saling bersaing itu antara virtual identities dengan physical identities tapi nanti mana yang akan menang kita lihat saja apakah aspek-aspek fisik yang masih akan menang sampai dengan kapan atau justru kita lama-lama akan semakin terkalahkan konteks itu dengan aspek-aspek virtual kelihatannya perkembangan teknologi tidak terbendung matik linguistik kalau hanya berkutat padahal yang lama konteks kelihatannya tidak maju-maju itulah tantangannya itulah kenapa Fransco Hughes dan Miriam Olocher dan itu melahirkan cyber pragmatik sekalipun tantangan juga dari para pakar biasalah yang namanya pemahaman itu selalu ada tantangan-tantangannya ada orang yang setuju dan sebagainya tapi disitulah letak dari kemajuan sebuah ilmu pengetahuan ada pro dan ada kontranya kita tidak usah takut dengan pro dan kontra kalau kita ingin melahirkan sesuatu yang baru dan maju saya kira itu kemudian yang terakhir saya masukkan concluding remarks dari discussion kita mudah-mudahan nanti satu setengah jam cukup ya Ibu Eka lalu kita nanti lanjut dengan banyak jawab saya mohon diberi waktu agak leluasa bisa dipotong-potong dengan setengah jam atau berapa nanti menjadi tidak enak ya lanjut saja lah pokoknya kita sampai mulutnya kering gitu ya Ibu Eka maaf ya saya banyak ketawa-ketawa dalam presentasi ya tadi sudah diberi intro oleh Ibu Eka kita santai saja ya Pak Gun begini kalau ngomong mohon maaf ada senior-senior ini nampaknya tidak sopan atau bagaimana Pak Budu dan teman-teman mungkin melihat Pak Gun itu murid saya ngomong-ngomongnya cengesan gitu ya mohon maaf ya oke ini memperjelas introductory remark saya di depan sudah banyak buku tentang internet pragmatik sebenarnya ya merilah kita mencermati buku-buku itu mencermati referensi itu ada cyber pragmatik yang dibuat oleh Francisco Hughes sebelah paling giri lalu ada pragmatik of computer media communication itu juga sudah muncul kalau ada approaches to internet pragmatik sudah sudah ada kemudian ada internet pragmatik juga sudah ada dan beberapa artikel jurnal sudah cukup banyak yang bisa diakses dari jurnal pragmatik mudah-mudahan dari George juga sudah ada nih Mas Faisal yang bicara mengenai cyber pragmatik tapi kelihatannya saya melihat-lihat di beberapa jurnal kok saya belum banyak menemukan tentang itu adanya itu memang analisis mengenai bahan-bahan dari data cyber pragmatik pragmatik sebenarnya tapi dilihat dari perspektif pragmatik general atau pragmatik konvensional nah ini yang paling tengah yang saya sembunyikan di dalam ini ini yang tadi saya sebutkan kerennya Pak Akun tadi jadi pragmatik juga tentang konteks interlinguistik dalam perspektif cyber pragmatik terlebih tahun lalu karena ini merupakan luaran dari penelitian di dikti yang saya sebarkan juga kepada masyarakat nanti bisa teman-teman saya kira bisa mencermati dan membaca lalu mengembangkan ini pesan saya bisa lalu begitu ya kalau membaca mencermati itu kemudian jelahkan membangkan dengan karya yang baru sehingga ada dinamika yang bagus untuk perkembangan pragmatik kita nah boleh berhenti pada bicara karena kelembangan kita itu sebenarnya disitu ya budaya bicaranya itu kuat budaya ngomongnya itu kuat budaya orangnya itu kuat tetapi budaya tulisnya itu kita masih agak loyo agak lemes ya maka kira ini Francis Kuyus juga begitu kalau saya lihat bukunya ini juga keberanian dari beliau untuk menuangkan dalam buku baru kita harus berani ke sana mari kita saya panggitkan itu ya saya ada yang beri contoh saya kira saya tidak lahir dari dulu dokter linguistik pembimbingan Pak Putu itu tahun 1999 saya lulus saya sudah melahirkan 53 53 buku atau berapa kalau jurnalnya saya gak tahu ada berapa tadi saya izin Pak Mas Faisal Mas Faisal saya buatkan biodata yang singkat saja saya berikan Bu Eka biar tidak berpanjang-panjang membacanya maka saya buatkan dari Bu Eka itu hanya potongan-potongan dari yang sebenarnya ada di data sanatadharma itu ada semuanya di sana ya Mas Faisal ya oke jadi ini salah satu karya saya jadi yang mau sharingkan pagi ini itu ini sebenarnya jadi tentang konteks ekstra linguistik dalam perspektif cyber ini sebenarnya ya maka nanti silahkan di detisi ini saya sengaja saya mencari beberapa orang yang sudah mulai bergulat dan sudah lama bergulat ya dalam pragmatik gitu juga pragmatik cyber ya saya kalau mengajar itu suka menampilkan tokoh ya kepada para mahasiswa ini ada beberapa mahasiswa yang ikut dari mahasiswa kami ya join Mas Faisal mereka tertarik juga beberapa dosen juga terlibat Mas Faisal di sini dari sanatadharma ya jadi menarik ini tema Anda itu atau kegiatan Anda itu menarik ya ini bisa kita lihat yang ini sengaja saya tampilkan ini teman kita yang juga muncul di layar tadi Bu Yuli Widiana muncul di sini ya kan ini pekuler lingvistik juga dan kelihatannya dia kemarin bicara mengenai politeness dalam konteks cyber itu di dalam seminarnya ya saya kira berani ya bagus seperti itu ini baru saja lulus kemarin dari WNS dan Kumlaut ini hebat ini Bu Yuli Widiana sebelah kanannya ini Mas Jumanto saya itu gak bisa melupakan Mas Jumanto ya sekalipun kita belum ketemu Mas Jumanto ya belum-belah ketemu fisik gitu tetap muka tetapi saya kalau menulis ya juga menyitir pandangannya Mas Jumanto terutama kalau kita meneliti tentang kefatisan atau petik itu ya petik communion itu saya kira tulisan Mas Jumanto saya anju itu yang terbit di mana itu di skopus kelihatannya ya di jurnal skopus kelihatannya jadi saya belum kenal dengan beliau tetapi di sisi karya saya kira kita sudah saling menyitir ya dan bersyukur sekali ini medianya Mas Basel bisa menemukan mempertemukan ya kami-kami di sini kemen sudah diundang Mas Jumanto Pak Kunjono apakah mau gabung dengan tim Panitia ada empat orang ini ada saya Mas Jumanto saya itu masih ragu-ragu karena saya itu suka Mas Faisal kadang-kadang kalau sibuk lalu tidak selalu bisa merespon teman-teman kalau BA nanti melaga enak gitu ya saya tunda dulu lah nanti kalau saya bisa bersenama sekali masuk silahkan dimasukkan ini saya kira beberapa tokoh ini Francisco yang kita kenal saya kira Anda tahu ini yang menginisiasi cyber pragmatik saya kira tahu ya Anda kalau di sini ada tokoh-tokoh yang lain ada Ada Wilson itu yang relevan saya kira itu saya kira muncul di sini Locker saya kira di sini ini tokoh-tokoh yang selama ini mencoba bergulat dalam bidang bidang kita pragmatik dan cyber pragmatik dan masih yang lain para mahasiswa kalau diajar pragmatik kemudian atau linguistik kemudian tunjukkan tokohnya itu kan punya inspirasi yang bagus maka biasakan juga teman-teman semua para dosen kalau mengajar itu tunjukkanlah manakah yang namanya Leach manakah yang namanya May Jacob L. May misalnya manakah yang namanya William Francisco Hughes Miriam Alokher mana ya jangan sampai hanya tahu prinsip-prinsipnya bukunya tapi enggak tahu orangnya itu tidak bisa memotivasi untuk menjadi peneliti dan para peneliti linguistik dan pragmatik ini kemarin dikirim Pak Faisal saya tampilkan di sini makasih sekali flyer-nya bagus ini ini Pak Gun ini juga ada Pak Gun di sini di International Symposium of Linguistics beberapa waktu yang lalu tapi karena saya itu Inggrisnya dari S1 saja Mas Faisal maka saya itu enggak pede kalau sekarang harus ngomong bahasa Inggris saya takut sama Mas Jumanto dan teman-teman itu maka diskusinya bahasa Inggris Indonesia saja ya Mas Faisal lalu kita jalan flyer-nya menggunakan bahasa Inggris tapi ngomong-ngomongnya kita berbahasa Indonesia saja ya saya kira begitu ini yang saya maksud dengan interweaving relationship tadi antara bahasa masyarakat budaya dan teknologi ya saya kira ini penting untuk kita ingat ya kita apa kita bangkitkan kita semua tahu kok hal ini ada yang baru nih dari tampilan Pak Akun ini sebenarnya ya tetapi marilah kita bangkitkan bersama-sama apa yang mau kita sikapi dengan perkembangan ini ya oke language, society, culture, and technology as a part of culture have a very close relationship among others mungkin bahasanya lucu ya Mas Faisal bahasanya ke elemen ya gitu ya maaf tapi intinya masuk ya Mas Faisal jadi keempat-empatnya itu berdekatan gitu ya saling bertali-temali ya mereka seperti benang tenunan gitu ya antara bahasa masyarakat budaya dan teknologi tokoh-tokohnya ada ya yang bicara mengenai language and society barangkali kita ingat ada Elaine Chaika di sana ya social mirror itu diterjemahkan oleh profesor yang dari Malang itu Dasedo itu ya kemudian kalau culture ya kita budaya teknologi nah ini yang mau saya tanjalkan ya jadi kalau language society and culture sudah banyak yang menulis ya buku-buku asing banyak juga mengenai hubungan itu ya tetapi sekarang karena cuatan teknologi dan teknologi kita akui bagian dari culture maka saya memisahkan antara tiganya jadi language society culture and technology language language is like a two-edge sword the use of language has two sides depending on the motive of the user in the disruptive era the other side of the sword is the technology nah ini ternyata ya jadi kalau kita mengimani bahwa bahasa itu memiliki dua sisi begitu ya atau dua sisi keping gitu ya yang satu keping itu ternyata adalah technology technology juga sekarang ini nggak bisa dibisahkan dari language ya kalau dulu society and culture nggak bisa-bisah dari language kita mengatakan technology sekarang ini nggak bisa-bisah dari bahasa ya dari language perkembangan bahasa juga begitu maka penelitian-penelitian bahasa penelitian-penelitian pragmatik juga mau tidak mau harus mengarah ya beralih beralih ke sana ya pengertian-pengertian mengenai konteks di masa lampau harus kita bawa harus kita teliti bagaimana itu kaitannya dengan teknologi di zaman sekarang karena ada perubahan-perubahan itu aspek-aspek elemen-elemen pada konteks masa lalu itu sekarang ada perubahan sebagai contoh awal kalau kita bicara mengenai dimensi participants misalnya dulu biasanya bicara mengenai age gender lalu bicara mengenai apa lagi gitu ya umur deslamin dan sebagainya sekarang tidak tuturan yang muncul di dalam media sosial itu tidak terkait dengan itu orang tidak tidak terlampau peduli dengan aspek-aspek itu orang dari manapun bisa umurnya berapapun bisa di sana itu bagaimana menjadi bahan kajian dalam pragmatik saya kira yang bisa menjawab adalah cyber pragmatik tetapi cyber pragmatik yang ada sekarang belum dikembangkan secara bagus maka Pak Kun ini hanya menginisiasi saja supaya ada diskusi yang lebih bagus ada teman-teman yang menulis yang lebih bagus sehingga fenomena-fenomena kebahasan dalam konteks disruptive era sekarang ini yang dalam pasir teknologi itu bisa diteliti dengan betul diteliti dengan benar saya tidak mengatakan bahwa penelitian yang tidak betul salah itu ya bukan ya tetapi sekarang ini berkembang language keep changing bahasa itu terus berubah sampai dengan mana-mana teknologi keep changing dan lebih juga berkembang terus jadi language and technology keeps changing kalau analisisnya tidak segera berubah kelihatannya kita lama-lama menemukan sesuatu yang peliru atau yang menyimpang atau tidak sampai pada analisis analisisnya kemudian terus diskusi dalam grup saya sengaja tidak merespon mas Faisal saya mendengarkan saja dulu ya teman-teman ini pada berbicara apa saja dalam diskusinya mengenai konteks juga saya melihat juga respon dari Prof. Budu Prof. Lucio mas Faisal juga mungkin lama-lama saya akan merespon juga jadi saya ingin ada yang bicara tentang technology juga tapi belum ada yang menyentuh kemarin yang lain-lain yang disentuh ini saya kira gambaran dari hubungan language tadi inter-beaving tadi masih saya sampaikan di sini teknologi adalah integral part of culture dan pembangunan tadi saya sebutkan dia bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan perkembangannya kita merasakan itu dulu kita mengatakan teknologi itu hanya sebagai apa saja tapi sekarang ternyata tidak teknologi itu sekarang terintegrasi dengan bahasa kita dengan kultur kita dengan apapun kita dengan pengajaran kita pun begitu dulu itu hanya sebagai alat orang menggunakan UHP di masa lalu cukup bengok-bengok sekarang tidak bisa mengajar itu mengintegrasikan teknologi sekarang ini kalau tidak tidak bisa jalan maka dikatakan di sini teknologi adalah integral part of culture and its development teknologi tidak bisa diberikan dari masyarakat yang memiliki culture tidak bisa lepas dari masyarakatnya tidak bisa lepas dari budayanya juga kalau bisa lepas dari bahasanya juga since language is the social mirror language cannot be separated from technology nah ini ini kata-kata Caika yang depan itu Elaine Caika itu language is the social social mirror bahasa itu adalah cerminnya cerminnya masyarakat itu kata-kata dari beliau language cannot be separated from technology whether it is information technology digital technology and internet technology tiga-tiganya tidak bisa lepas dari teknologi informasi teknologi digital teknologi internet itu yang dimaksud dengan teknologi di era sekarang peraturan pemerintah itu namanya information technology saja tetapi kalau Pak Aguan di sini menggunakan jadi tiga ada information technology ada digital technology ada internet technology siapa yang tidak dekat dengan tiga teknologi itu terbelakang dia pasti mencari data yang tidak mengaitkan dengan teknologi itu bisa tinggalan saya kira tinggalan kereta kita jadi teknologi sekarang menjadi tergerasi dengan tadi yang saya katakan keempat-empatnya ini sedikit mengingat saja tadi saya mengatakan kita mengingat-ingat saja hubungan antara semantik dan teknik tadi Pak Pudu apal sekali pas saya diajar beliau juga saya tegaskan mengenai ini semantik study itu the study of interlinguistic meanings linguistic meanings and dietic meanings saya kira ini sudah semua tahu apal sedangkan teknik study itu study of interlinguistic meanings speakers meaning and dietic meanings boleh juga dikaji ternyata dari sini bisa melahirkan artikel-artikel jurnal juga loh dari halaman satu ini saja satu halaman ini saja kalau kita mau meneliti betul mau merefleksi betul kita bisa melahirkan sejumlah artikel jurnal ternyata jadi jangan mengatakan bahwa topiknya apa topik untuk jurnal itu apa saya bisa melahirkan berpuluh-puluh jurnal karena bahkan cermat cerdas teliti dengan persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita diangkat kemudian dikaji menjadi artikel yang bermanfaat untuk semua semua orang meaning in semantik is context free meaning in pragmatik is context bound setahu semua konteks in semantik is called otex konteks in pragmatik is called context gak ada yang baru tetapi bisa dibuat penelitian baru konsepnya itu lama dari dulu sudah ada tapi kita bisa mengkaji dari situ bisa melahirkan sesuatu dari situ menjadi objek penelitian baru menjadi karya yang baru yang bermanfaat bagi yang yang lain-lain bisa Anda kontekstualisasikan menjadi tadi yang saya sebut eksternal virtual eksternal konteks berangkat dari sini kita sebenarnya ya oke ini beberapa tadi yang disinggung Pak Jumanto juga mengenai macam-macam pragmatik ya dan saya menyebut saja disini bahwa cyber pragmatik itu sebagai one possible perspective kita bisa bermacam-macam meneliti bisa menggunakan perspektif pragmatik sistemik ya bisa menggunakan general pragmatik bisa menggunakan culture spesifik pragmatik bisa pula menggunakan cyber pragmatik ya dalam perbincangan kemarin di grup saya melihat ada teman yang meneliti dari perspektif culture spesifik ya ikutnya belum kulka ya dan sebagainya itu ya silakan diacu ada yang general pragmatik yang terlalu umum banyak orang mengatakan itu ada semantik pragmatik sistematik pragmatik ya yang kaitannya dengan semantik itu apa itu semantik pragmatik itu ya ada yang seperti itu silakan saja dan cyber pragmatik yang kita keluarkan ini hanya merupakan salah satu dari perspektif masih ada yang lain ya mas Faisal ini baru meneliti kelihatannya mengenai sistem fungsi linguistik kelihatannya ya menggunakan SFL ya mas ya itu kan bagus juga nanti ada istilah-istilah konteks situasi juga di sana ada konteks kultural juga di sana tapi apa bedanya coba dicermati mas Faisal antara konsep-konsep itu dengan yang ada di sini yang ada di sini asik ya belajar itu sebenarnya diskusi itu juga asik gitu ya menarik saya mengenalkan ini saja tentang cyber pragmatik the study of Smigors meaning by basing on the virtual external context semuanya mengkaji mengenai meaning yang pertama ini mengenai meaning mengenai meaning juga mengenai meaning juga mengenai meaning juga maksud maksudnya ini ya dalam pragmatik itu meaning itu maksud bukan arti seperti dalam semantik maksud ya tetapi by basing dengan mendasarkan pada virtual external context ya maka kemarin saya bersyukuh mas Faisal ingin menyampaikan mengenai ini karena pragmatik dengan peranti analisis yang berbeda itu bisa menghasilkan hasil temuan yang berbeda ya konteks external virtual yang dipakai untuk menganalisis data bisa melayarkan temuan-temuan terkait dengan cyber pragmatik tetapi pragmatik yang menggunakan misalnya konteks dalam kaitan dengan kultur spesifik dia akan melayarkan temuan-temuan terkait dengan kultur spesifik pragmatik sesuatu yang berbeda sesungguhnya ya mari kita menggelora masuk ke dalam cyber pragmatik itu apa itu cyber pragmatik ya maka saya disini membuat definisi ya menyampaikan definisi bukan membuat definisi cyber pragmatik addresses a whole range of interaction ya tadi dasarnya interaksi tadi ya mas Jumanto pragmatik itu ya macam-macam juga ya ada yang melajarkan pada apa diantaranya ada yang melajarkan pada interaksi cyber pragmatik addresses a whole range of interaction that can be found on the net ya prinsipnya itu itu sebenarnya bahan kajiannya datanya dan sumber datanya itu adalah can be found on the net yang ditemukan dalam internet ya bisa macam-macam bentuknya bisa twitter bisa apapun lah pokoknya bisa ditemukan di situ bisa yang synchronous ada yang unsinkronis sifatnya semua adalah data yang bisa kita asis di sana sebagai objek penelitian sebagai data dan sumber nah peranti analisisnya itu kemudian apa ini yang menjadi persoalan kan peranti analisisnya adalah virtual external context ya konteks eksternal yang bersifat virtual yang bertali-temali dengan teknologi yang telah bergeser dari konvensional menuju virtual sebenarnya begitu ya apakah pergeserannya nanti akan pak kum tampilkan di bagian bawah nanti kita lihat bersama-sama ya sebagai pemantik atau pemancing diskusi saja ya oke cyberfragmatics is the study of speaker's meaning by basing on the virtual external context in contrast to the conventional external context ya mungkin ada yang tidak berkenan dengan istilah-istilah konvensional gitu ya jadi yang sebelum bertali-temali dengan teknologi ini kita pisahkan dengan sebutan conventional external context ya yang sudah bertali-temali dengan teknologi kita sebut saja dengan virtual external context ini yang tadi saya sebutkan tentang kontek dalam pragmatik ini pemahaman umum mengenai konteks saya kira semua sudah tahu the shared background knowledge of the speakers in communication saya kira tahu jadi pemahaman yang sama shared background knowledge pengetahuan latar belakang pengetahuan yang sama saya kira semua tahu Pak Akun pernah menulis di sebuah jurnal yang saya menyampaikan ini personal and social assumption owned between the speakers and hearers in a communication saya membuat definisi yang lain konteks itu adalah asumsi-asumsi asumsi-asumsi apa personal dan komunal dan sosial sebenarnya yang dimiliki antara berbicara dengan pendengar dalam sebuah komunikasi ini yang saya dulu saya sampaikan di Prasasti kelihatannya yang di UNS S3 itu dalam seminar itu kemudian di Benay lagi saya jurnalkan di Jakarta di Binus Silahkan dicari nanti ini salah satu temuan dalam buku saya yang baru tentang pragmatik saya membedakan praktik konteks itu ada empat yang pertama the social context lalu yang kedua the societal context societal context yang ketiga itu the cultural context konteks kulturalnya dan yang keempat the situational context ada empat konteks yang ada dalam pragmatik nah ini yang terakhir saya kira ada beberapa slide tadi tentang beberapa manifestasi konteks pragmatik yang sebelah kiri ini ada social context yang sebelah kanan ada societal context kita lihat social context refers to horizontal relations among individuals in the community jadi terkait dengan relasi-relasi yang bersifat horizontal yang bersifat mendatar social context refers to social distance jarak sosial societal context refers to vertical relations among individuals in the community berkaitan dengan konteks vertikal yang tegak lurus dia berkaitan dengan social status and social rank ranking ranking sosial tingkatan sosial tingkatan sosial itu societal context saya kira ini pernah diinisiasi juga oleh Jacob Elmay saya tinggal menguraikan saja dan menjawabkan lebih lanjut sebenarnya tapi yang ada selama ini kan penelitian mengenai konteks itu hampir tidak ada yang ada definisi definisi konteks itu ada dimana-mana memang tapi penelitian mengenai hakikat dari konteks itu apa itu sebenarnya jarang yang melakukan penelitian saya baru mencoba saja meneliti itu silahkan nanti dikembangkan lebih lanjut yang ada konteks yang keempat ada situasional konteks tadi saya bacakan saja konteks reverse to cultural background and life values and norms of a certain community ini titik pokoknya reverse to life values and norms yang kelihatannya berbeda dengan konteks kultural dalam SFL ini holiday itu agak berbeda sedikit konsepnya dengan ini silahkan nanti dikaji lebih lanjut anda menjadi pakarnya SFL saya kira harus bisa menemukan konteks kultural dan situasional dalam konteks SFL itu sebenarnya seperti apa kultural konteks kultural konteks to the values and norms inter culturally cross culturally and specific culturally ini kaitannya kalau kita ngomong mengenai norms mengenai values social values ini tidak lepas dari perbincangan mengenai apakah itu cross cultural apakah itu specific culture apakah itu inter inter culture itu kata hal yang situation saya kira kita tahu semua dikembangkan Pulau Lelic di sana situasional konteks reverse to any atmosphere and situation forming the background of the speakers apapun suasana apapun lingkungan apapun konteks situasi yang menjadi background dari sebuah pertuturan situasional konteks reverse to whether situation is formal in warmer relaxed kaitannya dengan itu juga diantaranya tapi tidak hanya itu makasih menyebutkan EPC et cetera et cetera ini gambaran mengenai linguistic landscape yang berubah saya kira kita semua tahu menyadari bahwa linguistic landscape itu berubah dari yang sederhana menjadi demikian kompleks ini gambaran yang sebelah kanan itu linguistic landscape expanding to scenery jadi lebih luas lebih kompleks analisis kebahasan tidak semata-mata mengenai hal-hal yang sifatnya conventional struktural tapi berkaitan temali dengan bidang-bidang yang ada di sekeliling kita yang ada di luar di luar kebahasan itu sendiri ini gambaran dari pragmatic landscape yang ada di bukunya Lohr juga The 21st Century or Lux ini saya kira mirip-mirip ada banyak sekali aspek-aspek dari konteks yang harus dicari timbangkan yang digabarkan juga maka nanti ketika teman-teman membuat buku baru di Semenk Pak Kun tentang external virtual context saya kira bidang-bidang ini bisa dikaji satu persatu dalam bukunya Lohr hanya dikaji beberapa misalnya mengenai chatroom mengenai web blog dia juga ngomong mengenai mailing list dia juga ngomong tapi yang lain belum diomongkan juga ini kan bidang untuk Anda-Anda semua sebenarnya kalau kita bicara mengenai apa itu mengenai landscape pragmatics itu landscape pragmatics itu luasnya luar biasa ada pergeseran menjadi virtual community misalnya kita barangkali nggak begitu menyadari bahwa ternyata konsep speech community yang ada pada social linguistik itu bergeser dulu itu pengertian speech community adalah kesamaan verbal repertoire diantara individual yang ada di situ sekarang ini geser bergeser menjadi virtual context yang mungkin parameternya bukan lagi sama dengan speech community pergeseran itu siapa yang menggambarkan itu masalahnya siapa yang menggambarkan kita-kita ini para pakar bahasa para peneliti bahasa para suhu bahasa para pembelajar bahasa yang baru menyelesaikan S3 itu ditantang untuk mengikuti pergeseran itu jangan stagnan kalau stagnan kita repot akhirnya kita selalu dan selalu sampai akhir jaman dalam bidang apapun tertinggal dari dunia barat kita sudah mengalami dalam bidang apapun kita tertinggal dalam konteks ilmu sekarang kita jangan sampai mari kita proaktif teliti cermat lalu berani berani saya mengatakan pada Mas Jumanto dan Mas Faisal Mas perbincangan ini mau coba lain kali diteruskan atau dibuat forum baru menjadi komunitas menulis pragmatik ini tetap ada tetapi kemudian diarahkan ke sana supaya berhasil guna lebih berhasil guna karya-karya kita nanti akan sore ketika saya di Malaysia saya menangkap bahwa di Malaysia pragmatik banyak berkembang banyak pelitian-pelitian dalam seminar internasional di Malaysia misalnya itu lebih ke struktural lebih ke sana tapi yang pragmatik tidak banyak berkembang kita sudah mulai berkembang sudah banyak berkembang sekarang dikembangkan terus supaya kita tidak kalah dengan negara-negara yang lain ini yang saya alami kemarin ini masih bicara mengenai informatif richness in cyber pragmatik tadi kekayaan tadi ada hubungan relasi yang tradikal dengan virtual identity saling bersaing itu hubungannya ada yang dominan yang visual identity-nya ada yang masih dominan dengan virtual identity-nya tetapi mau tidak mau saya kira kita akan menjadi lebih dominan yang virtual identity-nya karena teknologi bagian dari culture tadi itu semakin terus berkembang tidak terbendung melihatannya kalau kita semakin menyadari tentang virtual identity virtual context virtual community fenomena-fenomena yang ada di sana kita hanya akan ada di situ-situ saja terus sampai akhir zaman ini beberapa evidensi yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua tentang evidensi perubahan mungkin ini memicu memancing Anda untuk nanti berkarya kita lihat di evidensi of changes of participants elements kita melihat saja di elemen participants dalam konteks konvensional itu kan misalnya gender whether female or male dulu kan begitu sekarang not again gender any gender is okay age whether young or old kan selalu begitu tuturan itu kan kelihatan dari apakah disampaikan oleh orang tua atau orang muda sekarang not again age whoever involves is okay siapapun yang terlibat itu bisa mengelahirkan tuturan yang layak untuk dianalisis kemudian social distance whether very close relationship close relationship or normal relationship sekarang not again social status whether whatever social status whatever social rank it's okay it is unidentified now gak tahu kalau kita ngomong di media sosial yang ngomong siapa yang merespon ibu bapak itu siapa gak tahu kita maka gak penting lagi bicara mengenai social distance dalam konteks cyber pragmatics tapi mengenai apa yang perlu di teliti mari kita melihat bersama-sama individuals being the member of a social community dalam virtual electoral context itu individuals being the member of virtual community itu saya kira lalu perkeceran dalam konteks kita lihat saja venue kita lihat venue aspects of place determines the language codes dulu kan begitu kan jadi tempat itu menentukan linguistic codes apakah dia kita di church kita di mosque kita di market kita endorse kita outdoors in the classroom outside the classroom dulu sangat menjadi penentu sekarang venue does not again determine the language codes in the speakers ya padahal ada yang mengatakan oh enggak itu ya masih ya memang masih memang masih tapi kecenderungannya venue itu menjadi gak berbatas borderless gitu ya kita mau berada di sekarang ini ngajar di rumah bisa ngajar di kampus bisa di purpose bisa di halaman bisa gak ada yang ngerti karena venue not again determine the language code sexuality ya kan dan disadari bersama-sama perubahan ini mari kita kodifikasi bersama-sama kita kaji bersama-sama gitu ya time different times means different language codes dulu begitu kan kalau pagi itu ngomongnya begini kalau siang harusnya begini kalau malam gak boleh begitu dan sebagainya ya time is not anymore the determining aspects of context to determine the language codes even at the night in the middle of the night everybody is free to communicate ya sekarang kita yang belum move on saja yang kalau di WA oleh mahasisannya jam 8 kemudian marah-marah gak bisa sekarang kita seperti itu ya di WA mahasisannya jam 9 lalu marah-marah gak bisa mahasisannya kerja sampai jam 12 kok ya kan jadi memang kita tuh harus move on sebenarnya ya berubah perspektif kita tuh sebagai para dosen para senior para peneliti tuh ya harus berubah karena teknologi ini gitu ya dulu tuh kalau gak pagi baru dibuka SMS-nya ya sekarang gak bisa orang kebutuhannya sewaktu-waktu gitu kan itu dalam konteks belajar saja ya konteks yang lain masih banyak jadi time is not anymore the determining aspects of context to determine the language codes ya kapanpun kita bisa berbicara ya jam saya WA jam setengah tiga pagi aja bisa direspon oleh orang yang punya kepentingan dengan saya misalnya saja nah seperti seperti itu nah ini kaitannya kemudian dengan blindness ya tadi oleh ibu Yulia tadi yang mengkaji tentang appliance and cyber tadi mungkin bisa bicara ya apakah itu kemudian merupakan pelanggaran atau bagaimana silahkan berbicara silahkan berbicara ya atmosfer kita lihat different settings of atmosphere means different language codes ya formal and informal relax and tense dan sebagainya sekarang atmospheric aspect does not again determine the language code everyday can communicate freely even in the time of formal atmosphere betul kan ketika orang sedang berbicara itu orang bisa di SMS kok bisa di WA kok sekarang ya kan zaman dulu mana ada bisa menginterupsi orang berbicara di situasi formal nah sekarang nggak bisa berbeda tuntutannya berbeda SMS bisa keluar sewaktu-waktu saya meng-SMS mahasiswa saya juga harus pagi-pagi siang-siang malam-malam saya ingat kemudian saya WA saja pada para mahasiswa untuk mengumpulkan ini itu ini itu waktunya memang berbeda atmosfernya berbeda berbeda elements of changing nya itu kelihatan sekali pada dimensi setting sekarang pada end pada tujuan kita lihat ends or goals of speech totally determine the language codes dulu kan begitu tujuan atau tujuan itu betul-betul menentukan determine bentuk kebahasaan sekarang ends or goals of speech partially partially determine the language codes hanya sebagian saja kok tujuan itu hanya menentukan sebagian dari language codes saja sekarang ini the speakers end of speech is single di masa lalu kan satu orang bertujuan itu satu-satu mengerti satu-satu satu-satu and the speaker's end of speech tends to be heterogeneous sekarang heterogeneous orang bertujuan itu orang berkuliah itu tidak tujuannya hanya satu ingin lulus tidak kok ada ini itu ini itu orang berkuliah orang berkuliah seperti Pak Kun sekarang dengan Mas Faisal tujuannya tidak hanya mau diskusi saja kok tapi mungkin juga yang lain-lain juga jadi ada heterogeneous selalu heterogeneous mungkin mau dikenal mungkin mau kenal Pak Jumanto mungkin mau ketemu Pak Budu mungkin mau ketemu Bu Eka mungkin dan sebagainya jadi bermacam-macam endsnya itu the speakers are mostly in monodimensional objective of life dulu begitu kan jadi tujuannya itu hanya satu monodimensional berdimensi satu orang berbicara itu dari manjar lalu tujuannya mau memukul Pak Faisal itu saja eh sekarang tidak the speakers are mostly in multidimensional goals of life orang itu tujuan hidupnya itu multi maka orang diajari untuk menjadi multidisiplin studi bahasa juga cenderung ke multidisipliner sekarang ya gak lagi monodisipliner sudah mulai bergeser ke yang multidisipliner bahkan sampai ke yang trans disiplin disipliner itu mau tidak mau mau tidak mau harus ke sana sekarang baru ke teknologi orang mungkin bisa mengatakan dulu mengatakan wah itu sudah transdisipliner itu oh enggak sekarang ternyata teknologi bagian dari culture itu hanya bagian dari multidisipliner saja ternyata bergeser semuanya ya nah sekarang yang terakhir change of instrumentality kita lihat the channel of communication can be in the form of cosmological tools dulu ini di era conventional itu yang namanya channel itu bisa in the form of cosmological tools itu lah Pak enggak coba ada horns sekarang masih ada horns juga bells masih ada juga kentongan yang paling kelihatan ya saya kira semua orang tahu kentongan ya Mas Fasal dari Boyolali itu dimana ya saya kira tahu itu kentongan ya apa itu kind of traditional bells made of bamboo of wood of bells amplifiers jadi semacam bell yang terbuat dari bambu dari kayu ya dulu alatnya itu orang meninggal dengan dipukul kentongan 7 kali 3 atau 3 kali 7 itu artinya orang meninggal kalau ada titir itu ada pencuri kalau ada lain lagi ada simbol yang lain lagi begitu kan pasimologis sekarang berubah the channel of communication can be in the form of digital tools or gadget smartphone for delivering information and communication for social media for any purposes berubah sekarang ini ya the scope of communication is limited within the reach of the pasimological apparatus dulu hanya sampai ke yang kedengaran saja orang kedengar pentongan ya itulah yang datang untuk berkumpul sekarang the scope of communication and the impact of social media can be unlimited beyond all locational boundaries sampai kemana-mana sekali klik saja kalau mengeklik satu pesan gitu langsung sampai ke Amerika sana ya langsung sampai ke Eropa sana langsung sampai ke tempat seluruh sana ya di Artik atau di mana gitu ya jadi sekarang berbeda itu saja itu semua saya kira berpengaruh ya pada pengertian dari konteks yang mengapa mengenai hal itu tidak ada yang mengkodifikasi yang mendeskripsikan yang hanya hadir pada definisi konteks ya mari para pakar linguistik ini para pakar pragmatik ini para peneliti ya para pembuat disertasi ayo mulai berpikir ke sana ya bahwa konteks itu sekarang baru ya mari kita perbarui tidak semuanya hilang memang tapi ada yang baru ada spek-spek yang baru yang belum dikodifikasi ya nah ini yang terakhir sebelum saya mengakhiri Bu Ika tenang saja sudah hampir selesai haha ya the shape of elements of context from the conventional type to the virtual one definitely determines the communication in the disruptive era komunikasi betul-betul ditentukan kualitasnya bentuknya wujudnya dari the shape of elements of context from the conventional type to the virtual one mari kita sedari bersama-sama ya bahwa konteksnya itu sudah ke sana sekarang ini ya ya itu menentukan makna komunikasi maksud komunikasi arti dari komunikasi arti dari komunikasi juga jadi ya learning physics studies especially in relation to the branch of pragmatics must refocus the core of the study ini usul saya ya mudah-mudahan penyayang mendukung saya ya must refocus the core harus merefocus kembali core-nya intinya dari studi pragmatik dan linguistik itu ya that is yaitu the study of speaker's meaning must be based on virtual external context jadi studi maksud penutur itu gak boleh lepas ya dari virtual external context kalau gak bisa diakomodasi kelihatannya yang kita bahas hanya itu-itu saja sampai akhir jaman yang terakhir the impact of informasional digital and internet teknologi must be wisely considered in the study so that these brands of linguistic focusing on the study of speaker's meaning will run on the right track in the disruptive era saya gak mengatakan bahwa di masa-masa lalu itu gak run in 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 the right track loh ya jangan salah tapi kalau kita gak segera mengakomodasi perubahan-perubahan itu dalam memanai suturan kita bisa on on right ya study maksud kita bisa tidak sampai pada maksud yang betul-betul disampaikan yang disampaikan makna itu turan seseorang gak bisa berdimensi satu atau dua tapi sekarang menjadi multi dimensional aspects ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pemantik diskusi pemantik diskusi bisa merespon bisa meluruskan apa-apa ini pemikiran saja kok ya bisa bisa dikomentari bisa diperdalam bisa diapakan terserah pada moderator terima kasih sempatannya thank you paling bawah itu ya terima kasih saya kembalikan kepada Ika Margienti terima kasih Pak Kuhn wow luar biasa ini ilmu baru juga untuk saya karena memang era saat ini kita tidak terlepas dari teknologi begitu ya Pak ya sehingga tadi kalau memang disebutkan bahwa cyber pragmatik ini adalah topik yang mungkin mengikuti zaman begitu ya mengikuti perkembangan teknologi dimana sebetulnya memang kita tidak meninggalkan yang konvensional tadi memang akarnya memang dari teori-teori pragmatik yang konvensional tetapi karena zaman berkembang sehingga konteks pun juga berubah nah bermunculan bermunculan apa namanya kajian atau perspektif baru yang bisa apa bisa berkembang dari pragmatik tadi nah baik Pak Guncana ini materi sangat menarik sekali karena mungkin juga buat teman-teman yang baru mengikuti forum ini terutama tadi saya juga mendengar bahwa banyak juga mahasiswa ya Pak Gun ya ya ini hal yang baru juga baik kita saatnya berdiskusi ya saya tadi mohon maaf lupa menyapa disini tadi ada Prof Putu ya Prof Putu dan juga Prof Sosiowati saya senang bisa bertemu juga di webinar ini di online walaupun kemarin-kemarin kita baru berinteraksi di WAG tetapi akhirnya Alhamdulillah saya bisa berinteraksi dengan Prof Putu kembali karena dulu sempat di UNPAM juga saya pernah ikut seminarnya Prof Putu jadi bisa bisa bertemu lagi luar biasa baik Pak Kun saya langsung saja kepada pertanyaan dari teman-teman yang hadir ini sebelum saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saya coba ambil dulu dari chatroom ya Pak ini ada dari Bapak Sugeng Purwanto beliau menanyakan kontribusi apa yang mungkin diberikan cyber pragmatik pada analisis wacana silahkan Pak Kun kontribusi apa yang mungkin diberikan cyber pragmatik pada analisis wacana terima kasih sekali Pak Sugeng Purwanto ini pertanyaannya kontribusi apa yang bisa diberikan oleh cyber pragmatik tadi saya sudah menyampaikan di awal-awal bahwa yang namanya pragmatik itu semuanya studi mengenai maksud mau sebutannya cyber pragmatik mau pragmatik general atau mau yang lain semua adalah studi mengenai maksud sebenarnya maksud penutur dan studi mengenai maksud penutur itu sebenarnya luas sekali dan menjadi sangat rumit karena bertali-temali dengan berbagai macam hal sebenarnya tadi kan mungkin orang berpikir mudah sekali mengenai maksud menutur kalau semantik juga begitu semantik itu hanya belajar mengenai meaning mengenai arti tapi itu luas sekali juga bertali-temali dengan bidang yang lain dalam konteks cyber pragmatik ini ya saya teruskan ya mau dimatikan dulu jadi kontribusinya apa ya ya lagi mengenai maksud lagi jadi maksud yang kompleks dalam kaitan dalam teori-temali dengan teknologi itu akan terjawab dengan baik kalau kita betul-betul mengakomodasi prinsip-prinsip studi dalam cyber pragmatik sini ya kalau kita tidak kesana kelihatannya banyak maksud yang tidak terakomodasi dengan bagus gak bisa diinterpretasi gak bisa dianalisis ya kenapa karena peranti analisisnya konteksnya belum konteks virtual masih konteks yang belum virtual jadi ada beberapa aspek dari percakapan itu analisis percakapan itu yang gak terjamah begitu ya yang tidak terjangkau begitu saya kira begitu Pak Sugeng ya kontribusinya disana saya kira sangat jelas terima kasih baik terima kasih Pak Kun cukup Pak Sugeng ya memang kalau kita melihat bahwa konteks cyber ini karena kan kita tidak melihat wajah ya Pak Kun ya hanya melihat tulisan saja jadi mungkin banyak masih ada aspek-aspek yang perlu diteliti barangkali kalau misalnya kita marah menuliskan di cyber atau di sosial media tapi kita tidak tahu apa namanya gesture atau mimik dari si orang yang sedang marah itu seperti apa apakah marahnya yang bercanda beda kalau dengan interaksi real utterances gitu ya baik pertanyaan tantangannya disitu jadi tuturan pada cyber pragmatik itu atau data objek beletian pada cyber pragmatik itu tidak kelihatan orangnya hanya kelihatan gambarnya paling-paling wajahnya begitu itu pun kadang-kadang dicelomorkan juga ya kan dengan gambar manjing atau gambar kucing atau gambar yang lain kadang-kadang gitu kan betul itulah pentingnya seorang interpreter yang berpahasan luas jadi kita ini disambil sebagai penutur juga sebagai interpreter dari tuturan kebahasan itu maka jadilah orang-orang pintar kita ini semua supaya apa supaya kita bisa menginterpretasi dengan tepat dengan benar gitu ya makanya sekarang banyak muncul-muncul ikon atau emotikon emotikon lucu gitu ya kalau di sosial media itu itu sepertinya mewakili apa namanya penampilan atau ekspresi kita mungkin melalui gambar-gambar itu bahkan sekarang ada emotikon-emotikon yang dikasih teks gitu jadi gambarnya lucu-lucu emotikon ini kan penting sekali untuk kita analisis juga ini bagian dari cyberpragmatics ini sebenarnya data dari cyberpragmatics ini tapi kaitannya dia juga dengan psikologi tidak lepas dari itu malah ada gambar ini sekarang foto saya menyebar di mana-mana terus ditulis nantinya cakep misalnya gitu atau kabur gitu atau saya sedang apa sedang begini oke ditulis jadi oke menarik sekali menarik sekali dan masih luas sekali betul Pak Kun betul baik Bapak Ibu sebelum saya kembali membacakan pertanyaan yang ada di chatbox rupanya ini ada audiens yang ingin berinteraksi dengan Pak Kun ada Ibu Dian Ibu Dian Rianita mengangkat tangan mari Ibu Dian ayo silahkan Ibu Dian berbicara dengan Pak Kun betul terima kasih Ibu Eka ini terus terang saya sangat senang sekali bertemu dengan Pak Kun ini bicara soal cyberpragmatics karena terus terang saya mencari sekali ilmuwan linguistik Indonesia yang bicara di ya terkait dengan virtual pragmatics karena kebetulan saya sedang melakukan riset nih Pak terkait dengan apa humor di fans forumnya virtual world gitu ya nah cuman kendala saya ada di kode etik nih Pak bagaimana kita memenuhi syarat kode etik dalam melakukan pengambilan data di dunia virtual karena saya baca dari beberapa referensi itu masih debatable ya kalau Susan Herring bilang it's okay as long as it has been published publicly tapi ada aturan yang tertentu saya download terkait dengan riset di online itu menyatakan bahwa kita harus memperoleh ini apa concern dari participant yang kita ambil gitu nah kalau di Indonesia mungkin sebagian kita tidak begitu care dalam tanda kutip ya dengan kode etik riset tapi kalau kita ingin publik di dunia internasional itu kan pada umumnya mereka akan minta ethical concern terkait dengan partisipan atau utterance yang kita ambil nah menurut Prof bagaimana tuh Prof karena saya lihat Prof banyak menulis ya di aturan internasional oke baik terima kasih Ibu Dian Ibu Dian dari mana nih Ibu Dian saya keputusan dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan lagi mengambil S3 di Atma Jaya senior saya oke namanya Ibu Dian jadi agak ini nih salam ya Tepukatrin dan teman-teman ya iya kebetulan beliau promoter saya itu oh iya iya salam Prof baik Ibu Dian ya bagus sekali pertanyaannya ya sekarang memang menjadi repot ya masalah plagiarism itu ya persoal plagiarism itu memang repot tetap kabur gitu ya kalau disini itu tentuannya bagaimana juga kabur ya yang kemarin persoalan di Sumatera Utara itu juga menjadi kabur kan apakah salah plagiarism menjadi bagian dari plagiarism atau yang lain begitu ya kabur jadi belum begitu jelas ya tetapi kalau saya prinsipnya nanti yang lain bisa memberikan tambahan mungkin Mas Jumanto dan teman-teman bisa memberikan masukan ya sejauh karya itu ya atau data itu ya diakui keberadaannya diambil dari mana dia itu menjadi sah ya untuk dijadikan sebagai bahan ya penelitian ya jadi jangan lupa kalau kita menyitir sesuatu sebagai data atau sebagai apapun kita harus mengakuinya langsung ya disitu sumber itu kita ambil dari mana bantu kita ambil dari mana kita masukkan disitu ya katanya gak bagus memang ada ada apa referensi yang panjang gitu karena sifatnya digital ya tapi bisa diubah misalnya dengan menggunakan Mendeley bisa menjadi bermacam-macam dia muncul di bawah disananya muncul nomor misalnya ya semacam begitu itu yang pertama Bu Dian ya jadi mutlak yang namanya mengambil milik orang bahkan milik pribadi yang menjadi publik kalau saya agak sebenarnya itu ya milik pribadi ketika dia dipublish itu menjadi milik publik sebenarnya jadi kalau saya pribadi itu memang gak boleh gitu loh ya karena apa karena memang itu menjadi miliknya orang lain jadi milik orang milik-milik publik bukan miliknya sendiri lagi gitu ya jadi milik sendiri atau milik orang lain kalau disitir harus diakui itu ketentuannya Bu Dian kalau menurut saya aman kalau sudah begitu ya tidak terindikasi publikasi yang kedua beberapa bidang penelitian itu mensyaratkan ada code of conduct Bu Dian ya code of conduct ini yang membuat adalah perguruan tingginya masing-masing jadi masing-masing perguruan tinggi itu harus menerbitkan code of conduct supaya para penelitinya itu bisa melakukan penelitian dengan aman begitu ya sebenarnya kan itu ada atau belum itu code of conduct di tempat ibu kalau belum ada mohon segera diadakan saja ya biasanya code of conduct itu memang untuk bidang-bidang yang bertelit-temali dengan kemanusiaan ya tapi kita tahu bahasa itu kan humaniora humaniora itu apa kebahasaan kemanusiaan juga bukan mestinya aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa itu juga dibuatkan code of conduct oleh university oleh perguruan tingginya dalam baga research begitu jadi jangan hanya menyangkut informasi menyangkut kimia menyangkut biologi bukan ya yang menyangkut language karena language sekarang berubah tidak hanya bicara mengenai kalimat dan sebagainya tapi bicara mengenai aspek-aspek yang terhadap dengan konteks eksternal saya kira baik kalau dibuatkan code of conduct jadi dua hal ya Budian yang satu kita harus mengakui apapun bentuknya yang kedua adalah code of conduct terima kasih nah sekarang bagaimana dengan data yang kita ambil dari forum itu Prof kan kita ngambil data tuh misalnya kayak Facebook kita ngambil trans komen dari netizen gitu ya nah sekarang pertanyaan apakah kita perlu minta izin sama netizen itu karena kan biasanya kan kalau ada tulisan publik it's okay gitu ya tapi kalau just for friends gitu terus kita ngambil nah itu apakah nanti tidak akan diminta ini ya kan kalau kalau di kekol ini agak repot nih bagus itu yang sama maksud Budian jadi apapun apapun bentuknya apakah dia Facebook apakah dia data itu Instagram atau ada Twitter apakah dia apa data itu kan bisa dibuka linknya nah jadi linknya itu lah yang disertakan sebagai pengakuan bahwa itu diambil dari link itu begitu kemudian jangan lupa link itu dimasukkan dalam data pustaka juga disamping dia masuk langsung di dalam kutipanya dalam badinya jangan lupa dia dimasukkan dalam daftar pustakanya atau referensinya jadi aman Bu kita mau mengambil yang aman saja gitu ya menikah seperti itu punya orang usil sekarang iya punya orang usil ya yang sebenarnya nggak perlu dipersoalkan dipersoalkan nggak esensial begitu kan itu kita simpati dengan kehatian-hatian saja betul gitu Mbak Bu Yen siap soalnya ya makasih Prof sangat belajar karena menggunakan data orang ini kan sangat berusia banget ya harus hati-hati baik makasih Prof iya persis ya baik terima kasih terima kasih Bu Eka sama-sama Bu Dian terima kasih semangat ambil data datanya udah ada oke berarti semangat sidang terbuka berarti saya nunggu sidang terbuka oh udah mau ujian ya tapi diakui dulu loh ya nanti dari di cabut betul betul banget Prof thank you Prof oke sukses sukses Bu Dian baik Pak Kun kita lanjutkan kembali diskusi di chatbox masih cukup banyak ini ada pertanyaan dari Pak Ramdan Sukmawan saya ada rencana meneliti tuturan mengkritik dosen di grup WhatsApp dosen wah ini kalau mengkritik mengkritik nanti seperti yang tadi Bu Dian sampaikan ya kalau tiba-tiba dipublish gitu ya dipublish ke jurnal ke artikel lalu ada kata-kata dia yang dibawa tiba-tiba dia ada mungkin tidak berterima lalu marah bagaimana nih nah apakah bisa dikategorikan sebagai kajian cyber pragmatik gimana Pak mohon pencerahan pertanyaannya kan sebenarnya apakah bahan ya bahan kajian atau sumber atau data ya yang berupa kritikan pada dosen itu bisa sah ya sah dipakai sebagai bahan analisis gitu kan saya kira gitu kan oke disamping dua tadi yang saya sampaikan pada Bu Dian dua itu silahkan dipakai sebagai pegangan dasar ya jadi ada pengakuan dari mana sumbernya dari mana diambil dari Twitter berarti linknya berapa linknya seperti apa di copy saja di situ kemudian dimasukkan dalam kota postaka kemudian ada code of conduct dan sebagainya yang kedua yang ketiga saya kira penelitian itu baik juga kok kalau kita menempuh aspek jalur-jalur personal jadi misalnya ya Ibu Eka Ibu Eka itu yang kita ambil datanya saya sebagai penelitinya misalnya saya boleh kok berhubungan dengan Ibu Eka apakah saya diperkenankan kalau saya meneliti data dari Ibu tentang pembelajaran disana khususnya mengenai bagaimana Ibu marah-marah kepada mahasiswa bimbingannya saya kira aspek personal ini baik untuk ditempuh juga jadi tidak semata-mata dua aspek formal tadi itu yang tidak formal itu baik ditempuh juga untuk membuat sebuah penelitian itu berjalan dengan lancar kalau sudah ada izin dari yang bersangkutan baik secara formal maupun informal seperti itu saya kira itu menjadi sah untuk dibuat sebuah penelitian bagus itu menurut saya malahan Pak silahkan ditempuh yang ketiga dulu ya saya kira Ibu Eka tidak akan marah kalau andainya Ibu Eka yang saya ambil dan saya itu tiba-tiba nanti saya nya jadi yang terkenal baik lanjut ke pertanyaan berikutnya yang mana nih Pak sebentar virtual konteks bisa fake di Jogja bisa ngaku di Semarang Prof bisa cuma ngaku tamatan SMA masuknya bagaimana saya kurang paham kalimat saya paham saya paham saya paham jadi virtual konteks itu bisa fake palsu palsukan tadi yang namanya wajah pun bisa diganti menjadi kucing bisa menjadi kelinci dan sebagainya itu kan bagian dari konteks kalau dalam SFL kan ada konteks kulturnya mas Faisal itu dipalsukan katanya pembelajaran bisa juga begitu jadi konteks dalam virtual konteks itu menjadi dipalsukan menjadi tidak benar sebenarnya tapi aspek konteks itu kan banyak aspek konteks itu banyak kemarin dalam diskusi grup saya kira muncul itu khusus Yowati kelihatannya aspek dan profundo kelihatannya aspek konteks itu kan banyak tidak hanya satu tidak hanya orang tidak hanya partisipan bisa yang lain lagi aspeknya bermacam-macam kalau tidak kena yang salah bisa kena yang lainnya bisa diperhatikan yang lain yang lainnya maksud semuanya difikkan kan juga tidak mungkin sefat fiknya elemen konteks kena elemennya banyak bisa juga ditemukan begitu kan jadi tantangannya si peneliti memang di situ di situ bagaimana berhadapan dengan konteks yang kadang-kadang tidak aja tidak jelas di situ kepiawian si peneliti ditantang di situ dituntut di situ di situ bagaimana bisa mengintiputasi maksud dengan data dengan latar belakang konteks yang mungkin bervariasi manifestasinya ada yang nyata ada yang fake dan sebagainya dan sebagainya tapi enggak semuanya fake saya kira tetapi kalau semuanya fake palsu begitu yang namanya data kan bisa anda seleksi kalau kita meneliti itu kan ada data data yang nakal ada data yang tidak nakal data yang nakal jadi pisahkan jangan dipakai sebagai bahan analisis tapi bahan data yang memang jelas identisinya jelas jadi dipakai sebagai bahan analisis itulah kenapa dalam pengumpulan data itu ada langkah apa identifikasi data seleksi data lalu kalau kata Pak Sudarianto itu muncul dengan klasifikasi dan tipifikasi data intinya di situ jadi memisahkan data-data yang tidak benar data-data yang fake yang sebagian informasinya palsu dan sebagainya jadi yang kita analisis betul-betul data yang memang sahih terpercaya reliable seperti itu saya kira demikian Bu Eka baik terima kasih Pak Kun berikutnya ini dari Yuli Widiana Unika Widia Mandala Surabaya pertanyaannya aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan untuk mengklasifikasikan data dalam penelitian cyber pragmatik sehubungan dengan fleksibilitas virtual eksternal konteks oh pertanyaannya nambah nih nomor duanya apakah mungkin penelitian cyber pragmatik dilaksanakan dalam skop yang lebih spesifik misalnya WhatsApp group dengan menggabungkan konvensional eksternal konteks dan virtual eksternal konteks silahkan Pak mungkin yang pertama dulu ya apakah aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan iya Bu Yuli ya Bu Yuli dari Madiun ya bagus pertanyaannya ini gantian menguji saya apa Bu Yuli benar Pak itu tidak Pak benar-benar tanya ini tanya betul tanya tanya betul itu betul balas jendam karena kemarin di review kemudian mengubah berkali-kali lalu ujian oh tidak Pak tidak ini canda-canda bu Yuli ini profesional saya sangat bagus saya senang ini dengan temuan-temuannya oke saya kira jawaban yang pertama sudah saya jawab tadi Bu Bu Yuli kita itu sebagai peneliti itu tidak boleh ceroboh Bu Yuli Bu Yuli masih ingat ketika saya koreksi pertama kali disertasinya saya minta untuk memperjelas datanya masih ingat ya konteksnya pun saya minta diperjelas gitu ya satu persatu mungkin mungkin juga itu kelihatannya Bu Yuli memenuhi tuntutan Pak Kun ketika itu ya tapi akhirnya itu pun lulus dengan kumlaut ya saya kira betul ya jadi memang peneliti itu tidak boleh ceroboh ya peneliti tidak boleh ceroboh dalam apa dalam melaksanakan langkah-langkah pengumpulan data baru pengumpulan data loh ya jadi tidak selesai dengan hanya merekam dan transkripsi ya kebanyakan peneliti kan begitu ya teman-teman DS1 anak saya itu ya begitu ya ya kalau sudah datang ke lapangan kemudian merekam kemudian ditranskripsi kemudian datang ke ruang saya lah itu masih belum data itu masih sumber data ya kembali ke rumah baru ditecah lagi jadi kan begitu langkah-langkah dalam pengumpulan data itu kan tidak berhenti di situ ya sampai di seleksi sampai di identifikasi sampai di klasifikasi baru kalau masih memungkinkan bisa ditipik tipifikasi jadi langkah-langkah itu yang memang harus dibuat Bu Yuli kadang-kadang penelitian itu menjadi fake hasil penelitian itu menjadi fake seolah-olah bagus seolah-olah selesai karyanya itu disertasinya seolah rampung tebal begitu ya tapi ternyata datanya itu dalam pengumpulan ceroboh gitu ya nah kalau datanya ceroboh itulah kenapa dulu saya memaksa Bu Yuli untuk merevisi data ya kalau datanya itu ceroboh itu hasilnya bisa fake ya bukan datanya fake bukan konteksnya fake jujur ya tapi hasil penelitiannya bisa fake kalau fake padahal temuan disertasi itu akan dibaca oleh semua orang ya itu ilmu pengetahuan karena disertasi itu menemukan ya kalau satu kan mengimplementasi ya plus tiga itu kan menemukan sesuatu temuan kita itu harus bertanggung jawab kita harus bertanggung jawab atas temuan kita maka langkah-langkah penelitian data langkah-langkah pengumpulan data maaf itu diikuti ya kita bisa membaca langkah-langkah yang dibuat oleh Masun misalnya kalau linguistik prokmatik ya langkah-langkah yang dibuat oleh Sudarianto dan sebagainya ada yang lain ya kalau sastra mungkin ya Makuta Ratna dan sebagainya ya silahkan diacu ya kalau belum bisa melahirkan buku-buku metodologi yang bagus silahkan diacu yang sudah ada yang belum ada itu ya jangan diacu misalnya omongan dari orang tertentu ya Pak Akun pernah bertemu dengan Bu Yuli misalnya di stasiun mana kemudian ngomong-ngomong tentang langkah-langkah mau pengumpulan data itu harusnya ini 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 kemudian disitir ya nggak bisa ya ini karya ilmiah ya karya ilmiah itu menyitir dari sumber-sumber yang terpercaya terpercaya maka seran saya untuk teman-teman juga tulislah pemikiran-pemikiran Bapak Ibu ya semua itu tuliskanlah ya tuliskanlah dalam bentuk karya entah itu makalah entah itu artikel entah itu buku lalu buku itu silahkan diacu oleh semua orang baik tidaknya karya itu nanti yang menilai orang digunakan apa tidaknya itu yang nilai adalah oh orang lain jangan takut dengan karya berkaryalah ya Mas Jumanto itu mulai banyak berkarya saya melihat itu ya berkaryalah terus ya Mas Faisal ini begitu lulus dari dokter nanti banyak karyanya pasti berkaryalah terus saya mulai berkarya juga selalu lulus dari dokter dari Gajah Mada lulusan Pak Kudu tadi itu ya saya mulai menulis buku menulis artikel jurnal dihitung mungkin sekarang sudah terlalu banyak ya tapi saya kira ada manfaatnya kalau saya ditanyai apakah semua bagus Pak Kun enggak ya saya jujur saja enggak semua yang saya tulis bagus tapi itu pro proses perlu jam ter jam terbang lama-lama kita akan menjadi ekspun akan menjadi pakar tapi tidak instan tidak instan ya saya kira begitu Mas Jumanto mau menambah ya silahkan ya sepertinya Pak Jo sudah mari Mas Jum silahkan silahkan Pak Jo waktu itu saya senang silahkan Pak Jo wah ini saya senang sekali mohon maaf nanti kalau terlalu lama terima kasih atas waktunya ini sedulur-sedulur pragmatik yang saya cintai ya saya gembira ini Pak gembira sekali karena sejak saya menulis pragmatik dunia linguistik tas lebar daun kelop tahun 2011 saya tuh membayangkan itu merambah dunia internet juga jadi artinya apa artinya mesti ada yang akan melanjutkan meskipun edisi 2 2017 itu belum saya sentuh juga tetapi perkembangan di luar itu nyembuh artinya apa pemikiran yang ada dalam buku itu bahwa semua apa dalam linguistik ini dunia yang sangat luas bisa kita anggap berbeda atau merupakan indik dari pragmatik itu yang intinya begitu artinya apa kalau kita menekuni pragmatik kemudian kita bedakan itu memang berbeda jadi kalau linguistik itu tentang deskripsi makna kalau pragmatik itu tentang interaksi makna ini yang harus kita ambil benang merahnya kalau linguistik itu deskripsi makna artinya semantik itu deskripsi makna kemudian ya sintaksis dan sebagainya itu deskripsi makna tapi kalau kita masuk dunia pragmatik itu kita harus siap namanya interaksi makna kalau sosio linguistik bagaimana menurut saya itu juga masih deskripsi makna bukan interaksi makna tetapi kalau kita kasih menjadi interaksi maka jadi sosio pragmatik itu artinya yang kedua adalah saya senang karena sekalian malu pak senang tapi sambil malu ini karena pak kunjana ini lebih senil dari saya tapi dia merambah dunia virtual lebih cepat lebih cepat ya artinya disini harus kita punya stance bahwa pragmatik itu dari kata pragmim apa itu artinya pragmim ini may dari may ya pragmim itu adalah human act makanya luas sekali human act itu apa tindak manusia makanya tindak manusia itu ada dua yaitu tindak nonverbal dan tindak verbal tindak yang ini namanya adalah teks ya teksnya kita sebelum masuk ke konteks teks verbal dan teks nonverbal yang berkembang kalau teks verbalnya kita sebut teori tindak tutur nantinya ya teks nonverbalnya ini kita masukkan ke konteks ya dan disini akan kita punya stance bahwa yang namanya analisis makna dalam interaksi itu semua kita sebut wacana analisis wakna analisis penggunaan bahasa di dalam interaksi itu kita sebut wacana sehingga wacana itu adalah sendiri dari teks dibalut konteks ya teks dibalut konteks jadilah wacana makanya kalau wacana ini dalam pragmatik ya alatnya kita gunakan pragmatik di dalam wacana ini dalam pertukaran makna dan sebagainya ini ada teks ada konteks nah yang berkembang menjadi dunia linguistik itu adalah teks dan konteks nya ini dalam penelitian kami yang belum selesai ini saya ingin melibatkan Pak Kujana nantinya kalau Pak Kujana mengelaborasi konteks saya mengelaborasi teks jadi teks itu adalah sesuatu yang tangible tangible itu artinya apa sesuatu yang bisa dipersepsi oleh lima indera kita kita sebut teks jadi jangan kita reduksi jadi apa yang ada tulisan di buku Pak Kujana itu saya baca sebuah teks bisa sebagai sebuah teks artinya apa teks non-verbal teks disini berkembang maka akan kita persepsi di dunia maya itu makanya kita sebut cybertext demikian juga kemudian berkembang lagi artinya sesuatu yang tangible kita gak mikirkan sesuatu yang intangible dalam teks ini kita cukup indera kelima saja indera ke enam itu miliknya paranormal kita ke indera kelima saja artinya cuma persepsi kita selamanya direduksi oleh dua indera yaitu mendengar dan melihat untuk mempersepsi teks padahal masih ada teks tiga lain yang harus kita secara potensial apa itu yang kita cium yang kita raba dan yang kita kecap itu adalah teks juga ini cybertext kemudian stance yang berikutnya adalah saya gembira bahwa penelitian pengembangan konteks dari Pak Kunjana ini menggunakan kata pragmatik jadi pragmatik itu sangat luasnya sangat luasnya sehingga apa namanya muncul capelan-capelan pragmatik kalau sifatnya itu adalah teksnya itu adalah katakanlah ya teksnya itu kita sebut namanya adalah data untuk legalitas hukum pembuktian hukum kita sebut forensic teks itu makanya sebetulnya forensic teks itu harusnya kita sebut forensic pragmatics bukan forensic linguistics makanya sabar-sabar pragmatik ini pas sekali ya kemudian berikutnya adalah teks tadi dalam pragmatics harus kita lihat bahwa teks itu ada dari tempat sampah maupun di kerja di meja kerja dewa-dewa di meja dewa-dewa misalnya adalah bukan aputu dewa ya bukan di kerja dewa-dewa itu teks formal yang tinggi dan sebagainya lengkap dan sebagainya tapi juga teks yang omongan bakul-bakul orang berkelakar orang bersendagura jokuler mokeri dan sebagainya itu semuanya adalah lingkup dari pragmatik termasuk yang sana formal termasuk informal dan sebagainya artinya kita dalam pragmatik memang harus terbuka terbuka sekali nah saya pragmatik ini adalah sesuatu yang huput dari pengamatan saya tapi sebetulnya saya sudah nulis Pak ini Pak tahun 2014 saya menulis namanya digital humanities and politeness bahkan saya membuat guide Pak sana silahkan di googling digital politeness a proposed guideline for text interaction in the visual world jadi dunia maya tidak menjadi kotor dengan dengan guide yang kita usulkan ke dunia maya ini dunia maya tidak menjadi kotor bagaimana dengan hoax ini juga sekaligus mungkin sedikit menjawab chatting-chatting itu bagaimana dengan hoax hoax itu juga bagian dari pragmatik kalau sesuatu yang maknanya salah berarti kita interpretasi lewat pragmatik terungkap kalau itu salah itu kan hasil dari studi pragmatik juga ya jadi apa namanya ini luar biasa ini jadi cyber pragmatik ini yang dikembangkan konteksnya ini oleh Pak 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 Kunjana mohon bisa membantu karena saat ini saya ada proyek Pak Kunjana yang belum selesai yaitu bahwa kognisi kita itu adalah gabungan antara diskors teks dan konteks jadi diskors konteks dan teks jadi kita sepakati bahwa teks itu harus yang kita lihat kalau orang pandeng-pandengan kok enggak akan ada teks yang terbetul teks itu harus dispersepsi harus dipersepsi sehingga bisa diinterpretasi untuk mencarikan maknanya jadi untuk yang bagian dari kognisi bahwa wacana atau diskors itu adalah terdiri dari teks dan konteks ini sangat berkembang teksnya menjadi cyber konteksnya juga menjadi cyber maka wacananya juga siapa tahu juga cyber diskors juga itu sama dengan ini cuma yang kita kita harus sepakati mungkin saya usulkan bahwa semua analisis bahasa yang tujuannya untuk melihat interaksi makna itu adalah analisis wacana cuma kipap menggunakan alatnya apa kalau menggunakan alatnya pragmatik ya jelas mesti ada bentuknya ada maknanya dan juga ada pengaruhnya jangan sampai kita menganalisis pragmatik tapi kita tujukan pada tembok dingin atau patung wanita cantik itu gak pragmatik satu lagi poin ya Pak untuk yang konteks tadi kan konteks itu ada dua konteks linguistik yang melekat di teks dan konteks situasi yang berkembang tadi konteks situasi yang berkembang itu sifatnya intangible intangible itu artinya ada yang tidak ada di dalam teks nah itu yang yang kadang-kadang muncul mengarah ke hoax mengalah ke penipuan dan sebagainya ini yang harus hati-hati dan harus hati-hati yang kedua adalah teori Brown dan Jillman tahun 68 tentang tipe-tipe petutur dalam dunia maya ini hancur petutur ada power dan solidaritas dia mau ada ada superior akrab ada superior tidak akrab ada subordinat akrab subordinat tidak akrab hancur semuanya karena apa? karena internet ini adalah status leveler semua orang dianggap sama jadi dalam dunia CMC interaction computer mediated communication interaction itu ini status leveler ini yang yang apa namanya yang harus kita gimana ya tadi Pak Pak Pujana mengatakan malam-malam di di WA muridnya haruslah go karena terjadi karena terjadi status leveler disini jadi mau tidak mau kita harus nah kita setelah sekarang PDW serugi kita sendiri jadi jadi orang pragmatik ini sebetulnya kita insya Allah jadi orang bijaksana kalau kita bisa membaca konteks demikian mohon maaf ini para apa namanya kolega dan untuk Pak Pujana selamat dan saya ingin melibatkan nanti suatu saat kalau saya menyentuh konteks mohon maaf mohon maaf terima kasih mas semarang itu dekat mas mas semarang itu sekarang hanya dua jam satu klik aja Pak satu detik satu detik WA lah itu satu klik aja sampai di Dianus Mantoro dan di Sanata Dharma ya baik nanti kita bisa berkolaborasi Pak Pak Jumanto saya kira memang sekarang ini eranya era kolaborasi dan itu teman-teman juga saya kira baik barang siapa bisa berkolaborasi dialah yang nanti bisa sukses dalam hidup di dunia sekarang ini tapi yang sendirian saya kira susah sekarang ini eranya memang era kolaborasi kolaborasi yang terakhir tadi saya belum menjawab pertanyaan Bu Yuli yang terakhir makasih Pak Jumanto perspektifnya saya kira bisa sangat puas dan memperkaya teman-teman juga luar bahas ya ini kalau kedua pakar sedang berinteraksi jadi kita mendapat ilmunya nambah terus lanjut yang kedua Pak apakah mungkin penelitian cyber dilaksanakan dalam SOP yang lebih spesifik baik oke baik Bu Yuli penelitian itu menurut saya yang baik itu bukan yang luas tetapi tidak mendalam tetapi selalu yang simple kecil tetapi mendalam kalau istilahnya Pak Darianto dulu di S3 saya itu menukik mungkin teman-teman kan sudah baca bukunya itu jadi menukik jadi sebuah penelitian itu harus selalu menukik menemukan hakikat apalagi S3 S3 kok gerambiang-gerambiang itu sudah benar juga S3 itu harus menukik ke dalam maka baik tadi Mas Bu Yuli Midiana kalau Anda memilih menentukan objek penelitian yang kecil saja tetapi penelitian yang kecil itu betul-betul dikaji secara mendasar secara mendalam sehingga hakikat itu ketemu ketika kita mengajarkan pada anak-anak kita di S1 atau S2 mari kita juga ke sana latihlah anak-anak itu tidak meneliti secara meluas tapi tidak dalam tetapi biasakan mereka meneliti sesuatu yang kecil tetapi mendalam kalau kita melihat artikel-artikelnya orang-orang Barat coba kita lihat artikel-artikelnya orang Barat itu kan kecil-kecil yang dipikir kecil-kecil tetapi dia mendalam sangat-sangat mendalam dikaji referensinya juga begitu kalau kita ini biasanya satu paragraf satu referensi satu paragraf digolek referensi dicocok-cocok kalau dicari betul tidak sesuai itulah kelemahan orang-orang Indonesia termasuk kita kita refleksi kalau orang Barat itu satu frasa bisa tiga atau empat referensi artinya bahwa literasi mereka itu memang kuat literasi ilmiah mereka itu memang kuat kita ini kurang literasi ilmiahnya memang maka sekali lagi tuliskanlah tuliskanlah karya-karya itu pemikiran-pemikiran itu sehingga bisa disitir oleh yang lain kemudian bisa menjadi pengakuan yang baik untuk sebuah karya ilmiah jadi gitu ya Bu Yuliana boleh ambil satu sempit tetapi dalam menukai mendalam sampai ketemu hakikat jangan suka penelitian yang gerambiang-gerambiang tetapi tidak menemukan hakikat apalagi untuk STK saya kira begitu Bu Yuli Widiana baik cukup ya Bu Yuli saya tanya sedikit saja oke silahkan Bu itu kalau skopnya lebih spesifik itu apakah kita bisa gabungkan antara konvensional virtual konteks dengan apa yang tadi virtual konteks itu sendiri oke bagus Bu Yuli ya lalu kelihatan perspektif Bu Yuli itu mau meneliti dengan perspektif apa sebenarnya orang itu meneliti dengan perspektif apapun boleh kok tadi saya mengatakan kan mau menggunakan culture spesifik pragmatik boleh mau menggunakan sistemik pragmatik oke mau menggunakan cyber pragmatik juga oke sebenarnya semua bermuara pada hakikat semua itu berlomba untuk menemukan hakikat hanya perspektifnya itu beda jalannya itu berbeda berbeda keduanya sama-sama ingin menemukan hakikat sebenarnya jadi Ibu boleh saja menggunakan perspektif tertentu tetapi kalau menggunakan gabungan antara yang konvensional dan virtual perspektifnya apaduh diperjelas dalam kerangka teorinya dan metodologinya sekali lagi orang menemukan hakikat bebas caranya itu bebas mau ke selatan mau ke barat mau ke timur tapi ketemunya itu sama surga seperti itu saya kira-kira gitu ya Bu Yuli terima kasih Pak Kujana terima kasih Pak Kujana baik terima kasih Bu Yuli terima kasih Pak Kujana sudah langsung tiga pertanyaan dibabat habis dijawab oleh Pak Kujana berikutnya dari Jasmine Belinda ya ini Ibu Jasmine dari mana ya tidak menyebutkan institusi itu dari sangat ademai itu baik saya ingin bertanya Pak Kujana dalam penerapan di elemen speaker dan partisipan apakah pragmatik siber dapat mengkaji mengenai fake identities ataukah pragmatik siber lebih membahas dengan pola pikir pemahaman dari speaker dan partisipan terima kasih silahkan Pak Kujana apakah peneliti bisa meneliti fake identities itu kan intinya saya kira oke sebuah penelitian itu sebuah penelitian itu selalu harus memiliki dasar data yang melimpah ini prinsip ya untuk semua saja meneliti meneliti itu datanya harus dipastikan melimpah kalau tidak melimpah Anda akan kesulitan sendiri tidak akan menemukan kaedah apa-apa temanya bagus barangkali tetapi karena tidak melimpah datanya bahkan mungkin tidak ada atau sedikit sekali ya tidak bisa kita temukan apa-apa contoh saja ya konkret ini sering saya pakai untuk buyon sama teman-teman di S1 S2 ya kita ini bisa meneliti mengenai bahasa Indonesia di bulan ya temanya itu bagus ya menemui aspek kebaruan ya perumusannya bagus ya implementasi pragmatik di bulan ya bagus itu mungkin todanya mungkin juga dibuat yang bagus ya tetapi datanya tidak ada ya datanya tidak ada sama sekali itu kalau di jenang tidak ada Indonesia ya ya itu rumusan bagus judul bagus cita-cita bagus memkaji apa yang bagus begitu tetapi pastikan dulu bahwa penelitian itu memiliki data yang melimpah maka itulah pentingnya ketika meneliti itu seorang peneliti perlu melihat dulu membuat kajian pendaluan dulu ya apakah kajian saya ini datanya melimpah kalau melimpah tidak usah diambil saudara ya karena Anda pasti akan mendapatkan kesulitan ya saya kira itu saudari jasmine apalagi mbak jasmine ini baru masuk di S2 saya kira memang perlu perspektif ya nanti kalau Anda meneliti pastikan dulu ya mbak jasmine bersama dengan pak akun dan teman-teman dosen di Santadharma datanya harus melimpah ya datanya melimpah datanya banyak metodologinya jelas teorinya jelas pasti ketemu hakikat atau kaida lalu selesai disis Anda disis pasian disis pasian saya kira begitu baik terima kasih pak kun berikutnya ini sepertinya bukan pertanyaan tapi mungkin komentar atau apa coba kita simak dulu ya TH pak kunjana jadi sebenarnya konvensional konteks setting partisipan dan lain-lain tetap digunakan namun ditambah dengan satu aspek baru yaitu virtual dimana konvensional konteks itu dikembangkan berdasarkan karakteristik interaksi maya pernah ini komentar ya pak ya itu pertanyaan karena tidak ada tanya itu komentar tapi sekaligus pertanyaan baik silahkan saya akan mengatasi macam-macam ya baik tadi namanya siapa Dwi Dwi Ani Ratnadelli Ibu Dwi Ani Ibu Dwi Ani atau Mbak Dwi Ani penelitian saya baru sampai di situ Mbak Dwi Ani jadi tadi kan saya memancing teman-teman membangkitkan teman-teman semua apalagi teman-teman seperti Mas Zumanto ini ya sudah banyak masuk di cyber juga Bu Yuli sudah masuk di cyber juga mari coba digaji aspek-aspek elemen-elemen dari konteks cyber yang lebih rigid saya baru memberikan inisiasi tadi di awal-awal bahwa konteks cyber pragmatik itu hampir sama elemen hampir sama dengan konteks konvensional hanya aspek-aspeknya yang berubah aspek-aspek dari elemen itu menjadi berubah bisa pula mungkin berganti bisa pula mungkin menghilang tapi penelitian saya belum sampai di situ penelitian saya baru sampai ke perubahan-perubahan elemen-elemen dan aspek-aspek itu saja saya memberikan contoh venue misalnya sudah berubah dari zaman dulu sampai dengan sekarang aspek age misalnya umur misalnya sudah berubah dari zaman dulu sampai dengan sekarang gender juga begitu yang lain juga instrumentalitis juga begitu jadi temuan saya baru sampai di situ barangkali teman-teman yang lain nanti bisa menghasilkan konteks yang lebih ekstensif saya belum sampai ke sana barangkali teman-teman yang lain bisa menjawab untuk memperkaya mungkin Mas Jumanto atau Pak Putu saya undang untuk memberikan klarifikasi Pak Putu kalau diberi waktu aku mau aja silahkan Pak Putu silahkan Pak Putu silahkan ini bicara mengenai konteks sebenarnya kalau pragmatik itu atau lingusik itu mulai dari tuturan Pak Kunjono bukan dari konteks dan Anda harus mulai dari tuturan ini sayang diskusi ini kita tidak mulai dari tuturan dari utterance nah utterance yang didapatkan dari cyber gitu nah dimana dimana saja bahwa konteksnya itu berbeda jadi dari tuturan itu dianalisa oh kalau tuturannya dari cyber ini ini konteksnya berbeda lain dengan konteks nah disana ini sayang ini konteks dulu tapi harus dari tuturan dulu nah ini saya kira perlu diperhatikan oleh semua orang linguisik itu dari tuturan jadi antara dari tuturan-tuturan yang diambil menggunakan cyber tentu saja banyak sekali tuturan ambil satu kasus misalnya direktif atau apa gitu nah itu saja saya kira yang penting jadi bukan konteks dulu tapi tuturan tuturan nah tuturan itu entah nanti namanya teks apa tuturan nah ambil satu lalu nah dimana berbedanya apakah berbeda betul saya kira enggak apa dengan cyber lalu kita bisa kurang aja dengan orang tua enggak bisa jadi tetap ada keterbatasan keterbatasan nah disana sebenarnya yang diinginkan oleh penelitian-penelitian pragmatik ini dari ini dari dari yang abstract iya baik yang menaik emoticon dan sebagainya itu nah itu itu hanya konteks apa ya bagian dari konteks yang membantu penjelasan konteks verbal itu jadi verbal jadi tindak verbal memang ya speech echo tindak verbal verbal itu kalau mau mau meliti tentang konteks cyber ini ya tuturan-tuturan itu yang ada di cyber nah dimana kekasannya ini ya nah kekasannya dimana kalau orang menggunakan cyber ini channel saya dimana saya kira itu ya jadi ini ini story nah diskusi kita ini ini sekarang story nah sekarang coba ya mau Anda mulai dari 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 utterance ya dari utterance yang bisa di lihat atau didengarkan gitu bisa di lihat dan didengarkan sekarang biasanya dilihat jadi mulainya jangan dari konteks yang besar nah itu jadi tak terlalu bagaimana utterance dalam cyber ini membedakan dengan ya konvensional konteks itu ya saya kira tidak berbeda berbeda 100% ya ya tapi ada bedanya ada gitu ya nah bedanya itu nanti akan menimbulkan kekasan ya kekasan dari data-data pragmatik nah ini masalah pragmatik dan tuturan ini yang membedakan itu karena ini konteksnya cyber gitu jadi ada emoticon itu itu hanya emoticon itu malah itu bukan yang terpenting itu hanya konteks yang menjelaskan verbalnya nah linguistik itu ya verbal yang katanya Pak Jumanto bisa dicium itu ya saya hanya bisa melihatkan itu caranya mencium itu gimana apa baunya sampai nah mungkin mungkin itu apa baunya itu hanya persepsi kita yang kalau Tuhan sampai sekarang itu hanya bisa dilihat dan didengarkan gitu tapi kalau dicium itu karena itu bantuan lain karena pengetahuan kita saya tidak tahu apakah bisa dicium terima kasih oke terima kasih Pak Pudu saya kira semua sudah tahu ya kalau pragmatik atau linguistik itu ya tadi itu yang di yang dianalisis itu memang memang teksnya betul tuturannya tadi itu sudah betul saya juga mengatakan begitu kok lalu yang kedua mengenai perubahan dari konvensional ke virtual tadi ya betul tidak semuanya hilang tadi yang saya mengatakan pelitian saya sampai dengan sejauh ini baru sampai pada perbedaan di aspek-aspek aspek-aspek dari elemen konteks itu saya tidak mengubah semua konteks tidak ditampilkan ini tuturannya kayak apa ya karena judul saya itu mengenai eksternal konteks kalau ditumpulkan tuturannya kayak gini nah itu baru terima kasih baik bagus terima kasih Pak Puto baik baik terima kasih Prof Puto ya mungkin Pak Jumanto ingin menyampaikan ya terima kasih Pak Puto yang masuk Pak Puto tadi sempat mengeluh itu nggak diberi nggak diberi jatah ngomong itu ada caranya Pak Puto itu di partisipan itu bisa tujuh tangan jadi nggak kenotis ke moderator ya kalau tunjuk bisa ini loh ini loh tapi diskusinya diskusikan boleh begini memang kalau seminar kan memang gantian gitu kan ini lah cyber itu disini ini boleh orang-orang salingan menterombol jawanya boleh cyber jadi saya sampaikan yang disampaikan Pak Puto benar tapi sampaikan Pak Kunjana ini juga tidak salah jadi kalau Pak Puto berbicara dalam sisi apa namanya penggunaan dalam konteks wacana jadi ada wacana kalau ada wacana kita juga harus masih harus bicara teks bicara konteks sementara Pak Kunjana ini memang khusus hari ini membicarakan tanpa dalam kerangka komunikasi bukan dalam kerangka interaksi tapi dalam kerangka detail-detail aspek dari konteks jadi dua-duanya saya kira ada benarnya saya hanya mau menambahkan satu Pak Kunjana tadi mengenai peneliti peneliti yang melewah tadi Pak ya jadi menurut saya itu benar tetapi kita harus berpikir bijaksana ada juga penelitian kasus jadi kalau dari kacamata kami seperti yang pernah saya tulis di WA Group itu penelitiannya ada dua ranah jadi kalau saya gunakan analogi kucing kita bisa meratus kucing hanya dengan satu aspek ini yang dimaksud Pak Kunjana tadi mas ratus ini bisa menjadi seribu bisa jadi lima ratus bisa jadi mas 99 ini adalah biasanya adalah induktif biasanya kita menggunakan coding biasanya menggunakan teknik pengodean dari hal-hal yang khusus kita masuk ke generalisasi tapi ada juga analogi kucing tadi kita meneliti seekor kucing misalnya kucingnya Pak Putu itu luar biasa misalnya Pak Putu saya gak bisa meneliti Pak Putu tapi gak saya meneliti kucingnya Pak Putu aja kok spesial ini campuran Jawa dan Bali misalnya ya kutut dengan kucing kutut bentar bentar maka saya meneliti satu kucing Pak Putu ini dari berbagai aspek melewah melempah yang ada di kucing itu rambutnya calajalannya meongnya cara berjalannya egol-egolnya telinganya matanya hidungnya kumisnya dan sebagainya itu harus melimpah ini yang meneliti satu ekor kucing dengan berbagai aspek ini yang pernah diteliti oleh Pak Darjo Yuwano itu yang yang anaknya putunya itu jadi inilah yang namanya studi kasus jadi bisa dua-duanya pragmatik bagaimana ya bisa dua-duanya juga gitu jadi analogi seratus kucing satu aspek dengan satu kucing seratus aspek ini hendaknya kita nasikapi bersama sebagai saling melengkapi itu aja Pak mohon saya kalau ada yang kurang gimana maka Tungun baik terima kasih Pak Gun Pak Kun ini kita masih banyak pertanyaan ya mudah-mudahan sampai kering pokoknya ini kita kedatangan juga banyak para pakar di sini ini ada pertanyaan dari Pak Nurwanto sehingga saya Pak Nurwanto ini tentang impoliteness mana Pak Nurwanto mana Pak Nurwanto silahkan langsung aja dilesankan oke ada pertanyaannya dalam konteks norm menurut Pak Kunjana bagaimana relasi konvensional norm dalam virtual communication norm silahkan iya baik ini mengenai norm ya wah ini alinya Pak Bodo lagi sebenarnya ya kalau mengenai norm itu yang saya tahu nanti bisa Pak Bodo luruskan atau tambahkan silahkan ya Pak Bodo ini bisa ini Nurwanto nih dokter Nurwanto baik oke oke nanti dilengkapi ya Pak Bodo oke kalau bicara mengenai norms itu saya masih ingat dua hal itu Mas Nurwanto Pak dokter Nurwanto ya saya belum kenal ini dengan Pak Nurwanto ya ini adalah norms of interaction dan norms of interpretation ya kan jadi dua hal itu saya kira menjadi concern ya atau menjadi perhatian hal-hal penting dari Mas Nurwanto ketika mau berbicara mengenai maksud ya maksud tertentu ya jadi norms of interpretation dan norms of interaction jadi ada norma-norma yang perlu dipertimbangkan pada waktu Mas Nurwanto mempertimbangkan norma-norma interaksi dan norma-norma interpretasi itu nanti akan bisa menghasilkan interpretasi yang saya kira menjadi menjadi tepat gagasan itu kan sebenarnya ada pada pada sosial linguistik ya ini saya masih ingat ketika diajar Pak Bodo dulu ya disuruh bukunya Wordo ya kemudian saya membaca di sana ada tulisannya Haim di dalamnya ya di dalamnya itu ada di antaranya ada satu aspek yang namanya N ya norm ya itu ada norms of instrument norms of interpretation dan norms of interaction saya kira dalam konteks virtual kedua norms itu juga masih dipertimbangkan hanya yang norms of apa norms of interaction itu barangkali menjadi apa ya menjadi tidak begitu konkret karena tidak kelihatan langsung orang-orangnya gitu ya hanya ada pada gambar saja begitu ya norm of interpretation juga kadang-kadang punya kendala Mas Nurwanto karena di sana ya aspek-aspeknya bergeser tadi itu yang saya katakan di awal ya norm-normanya berubah gitu ya aspek-aspeknya berubah-ubah semuanya saya kira itu mungkin ada yang bisa menjelaskan Pak Bodo mungkin bisa menambahkan atau Mas Nurwanto norm of interaction and interpretation condition itu kan apa norma-norma yang mengatur kode hubungan kita berkomunikasi dengan orang lain ya nah kalau dalam virtual ini jelas banget gitu ya yang tidak berbicara ya mute gitu ya itu normal nah yang tidak berbicara harus mute ini sudah normal gitu loh yang berbicara saja gitu loh nah itu itu salah satu yang saya ketahui ya jadi pasti ada pasti ada apa-apa itu berbeda tetap tidak pada persamaannya tetapi kalau tanpa cyber saya kira tidak bisa unmute dan sebagainya itu jelas banget gitu ya termasuk ngacung tadi ya masalah gampang kamu tuh hanya berteori banyak banget ini sebenarnya contohnya gampang kalau interaksinya Adura pakai ini bagaimana kalau tidak makan tidak boleh dikunjukkan makan harus ini matikan dulu gitu nah itu banyak banget itu norma-normanya tapi itu apakah mempengaruhi bahasa saya kira juga ya ya apa jadi itu ada pengaruhnya juga bahwa yang mendengarkan harus jadi pendengar yang baik jangan saya kira bagus ya itu ada aturannya ini baru jadi gitu aja sebenarnya itu akan mempengaruhi bahasa jadi sejauh mana konteks cyber ini mempengaruhi tuturan itu apakah semakin sedikit perbicaraan dan sebagainya itu saya kira terima kasih terima kasih Pak Pudu tambahannya bagus sekali ya saya kira betul ya tadi Pak Pudu kembali yang disampaikan Pak Kun di awal-awal bahwa perbincangan mengenai konteks eksternal virtual ini tidak menghilangkan elemen-elemen yang pernah ada termasuk norm ini juga masih muncul di sana saya kira gitu ya Bu Eka ya cukup ya Pak Nurwanto saya tadi melihat ada Pak Nurwanto buka kamera nih cukup ya Pak Nur baik Pak Nurwanto mau sharing boleh loh gak apa-apa ini diskusi loh silahkan mungkin memberikan komentar Pak Pak Nur silahkan Mas Nurwanto baik terima kasih sebenarnya pertanyaannya ini berdari saya dengan Pak Faisal mendapat banyak masukan dari Pak Kepunjana Pak Pudu dan semuanya Pak Jum kita mencoba meneliti tentang ini pattern kemunculan norma di dalam komunikasi spiritual terutama tentang orang atau relasi dari norma norma konvensional ke dalamnya dari sebelumnya itu ditunjukkan bahwa ketika orang-orang baru maka bagaimana mereka menggunakannya itu makanya saya tanya tadi sebenarnya menurut pandangan Pak penjaga dan lain-lain itu bagaimana apa namanya relasinya ketika sebuah norma-norma kemudian semuanya masuk ke dalam norma-norma yang virtual dan memang saya menemukan bahwa sebuah grup WhatsApp grup yang baru yang angkatannya beragam yang mungkin background budayanya berbeda itu ternyata tidak selalu 100% meninggalkan norma-norma yang konvensional jadi masih banyak bagian-bagian norma-norma yang kemudian dipakai untuk introduksi dulu ke dalam grup itu kemudian nanti pada akhirnya terbentuk norma mikro di dalam percakapan itu itu mungkin pengantar saja yang sedikit hasil dari penelitian kita tapi mungkin nanti kita ingin bukit papis itu untuk hasil listrik itu dengan Pak Faisal terima kasih atas waktunya ya saya kira bagus jadi pemikiran dari Mas Nurbanto dan Pak Faisal saya kira baik ya selalu dituangkan saja pada karya-karya Mas Nurbanto dan Mas Faisal nanti ya supaya bisa dibaca oleh orang lain bentuknya apa perubahan-perubahan norma pasti terjadi itu pasti jadi Pak sudah memberikan contoh mengenai norma-norma yang ada pada virtual ini sudah kelihatan penyebutan-penyebutan juga saya kira berubah dulu dengan namanya profesor itu tidak perlu tidak pernah menyebut Pak atau Bu tidak berani normanya tidak benar itu kalau saya menyebut dengan itulah Pak sekarang dengan Pak Pudu saya berani menyebut Pak Pudu dulu mesti Prof Pudu sekarang Pak Pudu tidak marah dengan Pak marah tidak Pak Pudu dari dulu saya tidak marah itu bagian dari normal Soalnya sudah biasa di Barat itu kan hanya mengambil putu-putu sudah biasa itu sudah kebal kenapa kita disebut Prof Kunjono Pak Pudu pengen banget sebenarnya sudah disebut Prof Kunjono itu virtual sudah elektor kepala sudah asosiat asosiat profesor sebentar lagi sudah asosiat semangat supaya menjadi seperti Prof Pudu Guru kita Guru kita bersama Prof Putu saya lahirkan Prof Putu saya beritahu waktu saya masih S1 S2 saya belum apa-apa tapi setelah dibimbing Prof Putu di S3 saya memiliki karya yang cukup lumayan diakui dan sebagainya terima kasih sekali kepada Prof Putu atas penanaman sama-sama terima kasih kita lanjutkan kembali Pak Kun Prof Putu Pak Jumanto baik ini pertanyaan berikutnya dari Nurdiana selamat pagi Prof Kunjono pertanyaan saya adalah apakah cyber pragmatik bisa diimplementasikan pada penelitian English language teaching jika bisa kira-kira aspek apa yang bisa diteliti terima kasih silahkan silahkan Pak saya memberikan respon dulu nanti teman-teman pakar yang lain bisa memberikan tambahan respon apakah pemahaman mengenai cyber pragmatik perkembangan mengenai cyber pragmatik itu bisa juga diimplementasikan dalam language teaching ya tentu saja jawabannya langsung saja tentu saja bisa diimplementasikan dalam language teaching mengapa begitu language teaching zaman sekarang tidak lepas dari teknologi betul kan kalau dulu yang namanya pembelajaran bahasa itu tidak pernah terkait dengan teknologi ya kan yang zaman saya kuliah di Gajah Mada diajar Pak Putu susul linguistik itu ya diajari pokoknya Wardu tadi suruh baca kemudian Pak Putu menjelaskan sambil senyum-senyum di depan ketawa-ketawa bersama-sama ramai pokoknya santai sekarang barangkali berubah karena memang apa memang pembelajaran itu berubah tuntutan pembelajaran juga berubah bahan pembelajaran juga berubah dulu belum mengenal jurnal-jurnal itu ya jadi belum diminta untuk cari jurnal sini-sana-sini nah sekarang sudah semuanya menggunakan jurnal ya jadi pemahaman-pemahaman mengenai itu berubah sekali ya jadi saya kira prinsip-prinsip yang ada pada cyberpragmatics itu jelas sekali implementatif ya dalam pembelajaran bahasa di dunia ini saya kira saya kira demikian Bu Ika baik terima kasih cukup ya selanjutnya ya panitia panitia mengintruksikan mengintruksikan mengingatkan kepada saya bahwa kita masih punya sekitar 10 menit lagi dengan cisa 3 pertanyaan barangkali nanti kalau pertanyaan yang belum terjawab ini bisa menjadi PR Pak Kun untuk memberikan jawabannya di apa namanya di UUD ya bukan Bu Ika bukan Bu Ika menjadi PR-nya Pak Jumanto untuk merencanakan dan Mas Faisal untuk merencanakan diskusi yang baru dengan pakar yang baru ya gitu ini masih main tahu ini ini pertanyaan dari WIWI Afifa ya TH Bapak Dr. Kunjana mohon izin bertanya untuk beberapa hal satu sumbangan cyberpragmatik dalam pembelajaran online learning bagaimana menurut Bapak terkait pembelajaran online learning dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip cyberpragmatik itu yang pertama yang kedua terkait dengan transdisipliner apa perbedaan output dari transdisipliner dan multidisipliner terima kasih Pak Kun untuk yang pertama saya kira tidak perlu saya jawab karena sudah saya jawab tadi ya sama jawab banyak yang kedua saja saya kira itu bagus itu ya bagaimana perbedaan output antara transdisipliner dengan multidisipliner begitu ya baik saudari WIWI atau Ibu WIWI ya kalau yang namanya transdisipliner itu kan sebuah ilmu dikaitkan dengan mulai yang kadang-kadang tidak bertali-temali ya tidak bertali-temali ya jauh sekali relasinya begitu kan kalau yang interdisipliner dan multidisipliner itu kan masih satu rumpun ya kan bertali-temali dan satu rumpun hanya sifatnya multi kalau yang multidisipliner gitu kan oke kalau yang transdisipliner itu bidang yang jauh ya yang kadang-kadang tidak berubah dengan bahasa ya nah tentu saja pelitian-pelitian transdisipliner itu menjadi tuntutan di era mendatang ya di era lalu seagre interdisipliner ada sosio-linguistik ada antropo-linguistik ada neuro-linguistik itu kan semua inter itu ya lalu ada multi ada ekopragmatik ada antropo-pragmatik dan sebagainya gitu kan berkembang ke sana ya lalu yang yang transdisipliner itu bidang itu dikaitkan dengan bidang-bidang lain yang barangkali sama sekali tidak bertali-temali nah perbedaan outputnya dimana ini pertanyaannya Bu Iwi kan nah perbedaan outputnya saya kira kalau yang transdisipliner itu outputnya tidak selalu langsung berhubungan dengan bahasa tapi bahasa dengan kaitan dengan bidang tertentu tadi itu ya tentu itu mendetutan di era mendatang ya barangkali di bidang kedokteran sangat membutuhkan bidang linguistik di era mendatang ya barangkali di bidang yang lain lagi sangat menentu membutuhkan juga ya kaitan penelitian dengan linguistik di masa mendatang ya jadi ke depan tentu arahnya kesana kesana arah dari perjalanan ilmu pengetahuan bahasa dan sampai ke pragmatik itu adalah sampai ke bidang-bidang yang sifatnya transdisipli transdisipliner ya saya kira itu jawaban saya baik terima kasih Pak Kun berikutnya ini bukan pertanyaan sepertinya ya ini komentar beliau menyatakan menarik sekali dapat ilmu baru tentang kode etik untuk penelitian dengan mengambil data dari media sosial terima kasih Pak Kun dan Dudian pertanyaan berikut ini ada dari Sukma Septian Nasution ini kolega saya teman saya di Universitas Pamulang izin bertanya Bapak kepada Bapak Dr. Kunjana beberapa mahasiswa saya mengambil data dari komentar netizen di sosial media data mana saja yang sesuai dengan penelitiannya diambil lalu diidentifikasi sesuai dengan scope dan limitation penelitiannya lalu mereka sampai pada generalisasi di finding bagaimana validitas temuan mahasiswa tersebut apakah generalisasi tersebut dapat mewakili seluruh komentar netizen ya silahkan begitu pertanyaan bagus bagus sekali ya pertanyaan dari saudara saudari ya saudara ya saudara Sukma Sepian Bagus sekali penelitiannya dari mana saja yang sesuai dengan penelitiannya diambil lalu diindeksi sesuai dengan scope dan limitasi bagaimana validitas ya saya bicara mengenai validitas dulu penelitian kualitatif ya itu selalu menuntut triangulasi ini yang kadang-kadang dilupakan oleh para peneliti ya jadi penelitian kualitatif itu beda dengan penelitian kuantitatif yang saya tahu itu selalu menuntut validasi ya dan validasi itu selalu disampaikan pada tiga kemungkinan bisa validasi teori atau validasi pakar ya validasi teori pertama validasi pakar dan yang ketiga validasi metode atau metodologi ya jadi seorang peneliti kualitatif ya datanya apapun termasuk yang data dari media sosial itu sesungguhnya sebelum dianalisis data itu harus divalidasi dikonsultasikan dengan apa dengan metode dengan teori dan dengan pakar bisa pilih salah satu bisa pilih salah dua silahkan saja ya jadi ini penting untuk teman-teman terutama yang mengambil disertasi ya jadi data anda itu silahkan divalidasi bahwa data ini layak untuk dianalisis ya validasi dari pemimpin tidak cukup tapi dari orang yang eksternal yang betul-betul objektif ya memberi penilaian bahwa data itu objektif untuk dibuat penelitian benar untuk dibuat penelitian ya jadi gak sekadar mencuplek-cuplek mengumpulkan data dari manapun kemudian dikumpul 100 kemudian dianalisis bukan begitu data ini silahkan ditabulasi sesuaikan dengan rumusan masalahnya kemudian validasilah kepada pakar atau kepada teori baru setelah itu anda menganalisis data datanya ya itu yang pertama kali harus dibuat oleh seorang peneliti sebenarnya ya lalu datanya apa saja bentuknya ya silahkan saja kalau anda menggunakan dari WA ya ambil dari WA saja mengambil dari Twitter ya ambil dari Twitter saja lengkap dengan pengakuan sumbernya tadi saya mengatakan di awal-awal ketika ditanya Ibu Ani ya jadi ketika menyitir data dari media sosial tidak cukup hanya disitir begitu saja tapi sitiran itu harus disertai dengan link ya link sumber dari data tambah yang ketiga tadi sedangkan di awal-awal kalau di perburuan tinggi itu atau di panggung yang ramah ini itu ada apa apa saya mengatakan ya kotak kondaks tadi itu itu menjadi mengamankan si penelit si penelit ya saya kira itu terkait dengan penelitian yang dibuat oleh Mas yang tadi menampaikan pertanyaan kepada kepada saya ya begitu baik terima kasih Pak Kun berikutnya ini ada pertanyaan mungkin terakhir ya Pak Faisal bisa boleh di-share kembali saya kehilangan chatnya ya ini yang ke-13 dari Universitas Hamzan Wadi tanya Prof Kun saya Nahdi dari Unif Hamzan Wadi di Lombok NTB wah jauh sekali ya saya butuh penguatan saja bahwa diskusi pragmatik dalam konteks cyber pragmatik harus menyandingkan antara seluruh aspek yang dipengaruhi oleh hadirnya cyber media kira-kira bagaimana Pak? Baik bagus Mas Nahdi ya dari Lombok terima kasih responnya tadi kita kembali aja pada definisinya si Francisco saya kira bahwa memang cyber pragmatik itu berbahan dasar dari cyber media bentuknya apa saja di sana jadi semua sumber data yang berasal dari sana entah chatroom entah tadi twitter entah instagram itu macam-macam itu dijadikan dari jadikan bahan sumber data bahan kajian dan sumber data dari pelitian cyber pragmatik kalau datanya bukan itu kemudian menggunakan ancangan cyber pragmatik ya menyimpang tidak salah tidak benar ya datanya adalah peliru ya dan tidak tepat begitu ya jadi betul Anda mengatakan mengonfirmasi tadi bahwa harus disandingkan dengan cyber tech jawabannya iya persis betul ya terima kasih baik terima kasih cukup ya Mas Nahdi dari Lombok ya ini komentar terakhir dari Pak Jomanto Pak Jom Pak Jom ini mau disampaikan aja atau mau saya baca sampaikan sampaikan saja baik ini ada ada di teks nih teks everything percevable five types teks of hearing spoken utterances teks of sight written utterances teks of smell teks of taste teks of touch ya ini masih ditanda tanya artinya masih mungkin harus diteliti ya baik berikutnya adalah konteks whatever makes the teks meaningful sementara konteks concurring with the text and context outside the text in the mind of participants diskors sama dengan konteks plus sorry teks plus konteks begitu ya Pak Jomanto ya nambahkan dikit Bu silahkan ya saya hanya apa namanya menyampaikan antara vis-a-vis communication dengan cyber communication itu memang beda kalau vis-a-vis itu yang apa namanya face to face vis-a-vis communication atau vis-a-vis interaction itu memang kita harus mempertimbangkan faktor petutur sebagai salah satu unit dari konteks jadi mohon kita bisa menggali lebih dalam bahwa pragmatis itu ada tiga hal ada bentuk ada makna ada efek kalau ada bentuk saja ada makna saja tapi gak ada petutur yang kita tuju itu belum pragmatis maka petutur itu yang uniknya dalam pragmatis itu apa? kita berkomunikasi itu dalam vis-a-vis itu tergantung pada petutur makanya yang dibagi-bagi petuturnya atau types of hearer ini dalam teori brown and gentleman ada faktor solidaritas ada faktor power sehingga ada petutur akrab ada petutur tidak akrab ini kalau bisa kalau kita belajar pragmatik harus tahu itu teori seminal teori termasuk grand teori nah bedanya dengan cyber pragmatik ini apa? reportnya di cyber pragmatik ini petutur ini tidak begitu berpengaruh jadi karena apa? karena terjadi dalam CMC interaction computer-based computer-mediated communication itu internet itu dianggap sebagai one status leveler one status leveler mungkin Pak Kunjono tahu ya one status leveler jadi semua statusnya dianggap sama nah sekarang tujuan interaksinya apa? task-based yang penting fungsinya maknanya tersampaikan inilah yang tujuan utama dari proses inilah yang tujuan utama dari cyber pragmatik ya mungkin ada pendapat yang berbeda tetapi minimal conventional pragmatik tipe dari petutur kita harus tahu untuk masuk ke dunia cyber pragmatik sekali lagi Pak Kunjono terima kasih namanya cyber pragmatik bukan cyber linguistik saya berharap itu namanya bukan satu lagi namanya bukan forensic linguistik harusnya forensic pragmatik karena mengobrak mengangkat teks dan konteks untuk membaca makna makna dari crime criminal interaction gitu thank you baik terima kasih Pak Jomanto kita tadi mulai pukul 9 dan dijadwalkan pukul 11.30 selesai artinya 2 jam setengah betul ya 2 jam setengah kita berdiskusi serasa ternyata waktunya masih kurang begitu ya namun apa daya karena memang pada diskusi online kita memang selalu dibatasi waktu begitu ya mungkin lain waktu kita bisa melanjutkan ke diskusi pdf seris 8 gitu ya Pak Jo jadi mungkin siap-siap nanti next akan ada pdf ke 8 baik Bapak Ibu mohon izin sebelum acara saya akhiri saya ingin satu kalimat sebagai kalimat penutup dari narasumber silahkan Pak Kunjana iya satu saja saya kira yang penting untuk kita semua pesan saja lah ya yang penting adalah bahwa semua dari kita ini ada yang sudah suhu ada yang super pakar ada yang masih agak pakar ada yang masih belajar ya mari kita belajar bersama-sama ya mari kita saling menggali saling belajar saling memberi saling berkomentar ya dan semua yang kita pikirkan ini semua saja belajar untuk menuliskan ya menuliskan dalam bentuk artikel dalam bentuk makalah dan dalam bentuk buku sehingga kemanfatannya menjadi luas dan menjadi jelas saya yakin ke depan programmatik kita ini akan menjadi bagus forum kita ini akan menjadi forum yang terhormat dan terpercaya apalagi anggotanya adalah orang-orang yang semangatnya tinggi untuk belajar ilmu yang baru saya kira demikian saja terima kasih saya mohon maaf kalau saya ngomong pada hari ini ceplas-ceplos karena emang dirinya Pak Akun itu begini nih Pak Jumanto kalau ngomong itu ya satu sembarangan ceplas-ceplos tapi kelihatannya agak menyenangkan lebih lebih ceplas-ceplas nganu Pak Profesor saya Pak terima kasih sekali lagi terima kasih sekali lagi kepada Narasumber yang luar biasa hari ini Dr. Erkun Jana Rahardi semoga apa yang tadi diberikan untuk kita semua didiskusikan bersama sharing ilmu bersama dapat bermanfaat untuk ke depan dan juga selalu menimba ilmu yang ternyata ilmu itu tidak pernah habis begitu ya sebelum saya tutup mohon izin kameranya boleh dibuka Bapak Ibu karena saya akan mengambil gambar iya silahkan 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 iya Budrian Bu Yulia siapa ini Bu Yulia Bu Yulia sudah iya ini ada empat sekarang ada tiga layar jadi satu-satu saya akan mengambil gambar atau mungkin Bang Tantalo mau foto atau saya foto saya coba Bapak Ibu ya disini ada empat sorry saya ada tiga tiga halaman kamera standby halaman pertama satu dua tiga baik saya cek dulu oke untuk halaman kedua mohon standby satu sebentar ya satu dua tiga oke sekarang terakhir halaman ketiga satu dua tiga oke baik sudah terima kasih saya kembalikan ke Bu Eka terima kasih Pak Talo ya baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada demikian tadi diskusi PDF series ke-7 yang bertema virtual external context in cyber pragmatik telah selesai kita ikuti dan mari kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Mohon izin saya menyampaikan satu pantun lama kalo ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi lanjutannya saya ganti sedikit kalau ada umur kita panjang bolehlah kita berdiskusi lagi terima kasih Pak Kun terima kasih Prof. Putu guru kita terima kasih Pak Jumanto terima kasih Pak Nitya Pak Faisal Pak Talo terima kasih para pakar-pakar yang lain Pak Nurwanto Pak Hanafi saya lihat ada disini juga Pak Fajar dan semua rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua demikian saya akhiri Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Eka Margianti sampai ketemu kembali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih